Peri Pesona Dao Murid-murid Tianyi Dojo begitu sombong sehingga mereka tidak menganggap serius Su Fang sama sekali. Ini mengejutkan Su Fang. Zisatin berkata, Tianyi Dojo adalah dojo nomor satu di Tianyi Dojo. Sebagian besar eselon atas dan tokoh besar sekte tersebut berasal dari sana. Terlebih lagi, ada banyak orang jenius yang tiada tarannya di sana. 7 dari 10 murid Tianyi Dojo adalah murid Tianyi Dojo. Oleh karena itu, para penggarap Tianyi Dojo semuanya sangat arogan dan mendominasi. Sao Zun, jangan pedulikan orang seperti itu. Su Fang tersenyum tipis. Dia tentu saja tidak akan menganggap serius orang-orang seperti itu. Zisatin melanjutkan, tidak hanya para jenius tak tertandingi dari Tianyi Dojo yang akan berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao ini, tetapi juga akan ada para jenius tak tertandingi dari dunia besar dan alam abadi lainnya. Tianyi Dojo mengadakan perjamuan dan mengundang para jenius untuk berkumpul. Mereka jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu kebenarannya. Sao Zun, kamu bisa mengabaikannya. Su Fang berkata dengan tegas, saya ingin melihat para jenius yang tiada taraf di Tianyi Dojo. Mengapa saya tidak pergi? Beritahu para jenius dari 12 klan untuk ikut denganku ke perjamuan. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkan pertemuan para jenius tak tertandingi dari dunia besar. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Suara mendesing gelombang. Su Fang berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan sampai di alun-alun puncak utama. Salam, Sao Zun. Selusin kultifator muda menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Su Fang. Klan Dongyang dari 13 klan di planet besar soliter telah dihapus dari daftar. Murid jenius mereka, Dongyang Lai, telah dibunuh oleh Su Fang. Sekarang, murid 12 klan yang paling menonjol semuanya berkumpul di sini, siap menghadiri perjamuan bersama Su Fang. Mereka semua sangat bersemangat, tetapi mata mereka dipenuhi rasa hormat ketika melihat Su Fang. Para jenius istana dunia, Feng Ling, Ling Yu, kultifator botak, Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan Biksu semuanya menunggu di sini. Mereka jauh lebih santai di depan Su Fang. Cahaya ilahi Su Fang menyapu para jenius di Silent Grid Planet. Ketika dia melihat kultifator wanita yang berani menanyakan kepala keluarga Duan kepada Su Fang di depan semua orang, Su Fang tersenyum. Su Fang bertanya, siapa namamu? Nama muridnya adalah Duan Siu Siu. Murid perempuan itu menguatkan dirinya dan menjawab. Sebelum Su Fang sempat berkata apapun, Duan Siu Siu melanjutkan, Sao Zun, saya sudah punya pasangan. Su Fang bingung. Li Hao Ji mentransmisikan suara roh primordialnya, Saudara Su, berita bahwa kamu melepaskan pemimpin klan Duan hari itu telah menyebar ke seluruh Silent Grid Star, mengatakan bahwa kamu mendambakan kecantikan Duan Siu Siu, itulah sebabnya kamu membiarkan pemimpin klan Duan pergi begitu saja. Dengan mudah. Selain itu, Anda mengambil sumber daya dari delapan keluarga besar dan menjual wilayah mereka tanpa hambatan. Sekarang, tidak hanya Silent Grid Star, tetapi seluruh sekte Tian Ming Hao Chang tahu bahwa Sao Zun dari Silent Grid Dojo serakah dan tidak bermoral. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Anda berkultivasi ganda dengan setidaknya sepuluh wanita setiap hari. He he, reputasi saudara Su tidak terlalu bagus saat ini. Eh! Su Fang kaget dan tertegun. Dia merasa sangat tertekan. Pada saat ini, ledakan tawa datang dari batu giyok darah, membuat Su Fang sangat marah hingga dia hampir meludahkan darah. Ayo pergi! Su Fang dah melambaikan tangannya dan memimpin semua orang melalui formasi batas di luar Silent Grid Star, lalu langsung menuju benua material di pusat sekte Tian Ming Hao Chang. Sekte Tian Ming Hao Chang terdiri dari delapan puluh planet dan benua material sebagai pusatnya. Benua material disebut Tian Ming Celestial Land. Itu sangat luas, hampir sepuluh kali lebih besar dari solitary heaven grid world. Tianyi Dojo dibangun jauh di belakang Tian Ming Celestial Land. Ada juga kerajaan dan kota abadi di Tian Ming Celestial Land. Perjamuan Tianyi Dojo diadakan di Clear Sky City di pusat Tian Ming Celestial Land. Sekte Tian Ming Hao Chang menggunakan tempat ini untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Suara mendesing gelombang. Su Fang memimpin semua orang melalui formasi luar angkasa dari Silent Grid Star ke Clear Sky City di Tian Ming Celestial Land. Begitu mereka keluar dari formasi luar angkasa, mereka melihat istana dan bangunan yang luas serta para penggarap datang dan pergi. Penggarap Saint Immortal dapat dilihat di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah dewa dunia. Jarang sekali melihat yang mulia abadi. Spirit Ki Alami di sini jauh lebih padat daripada Silent Grid Star Dojo. Su Fang bahkan bisa merasakan bahwa ada sedikit Ki Nasib Surgawi di Tanah Surgawi Tian Ming. Seolah-olah seluruh Tanah Surgawi Tian Ming dilindungi oleh takdir surgawi. Dengan keberuntungan seperti itu, tidak mengherankan jika Sekte Tian Ming Hao Chang bisa menjadi sekte teratas di dunia besar dan memimpin Dao Abadi. Mereka terbang dengan pedang selama lebih dari dua jam. Mereka tiba di depan Clear Sky Golden Palace. Seluruh Clear Sky Golden Palace diselimuti cahaya kemasan dari sebuah formasi. Yang bisa dilihat dengan mata telanjang hanyalah istana besar yang melayang di udara. Itu memancarkan sinar cahaya kemasan dan memiliki aura yang mendominasi dan mulia. Seolah-olah sebuah istana dari takdir surgawi telah mendarat di dunia besar. Ada lautan manusia di luar Clear Sky Golden Palace. Mereka semua telah mendengar bahwa Tianyi Dojo mengadakan perjamuan jenius di Clear Sky Golden Palace dan datang untuk melihat kejayaan para jenius yang tiada taranya di dunia besar. Ada jalur formasi yang menuju ke Clear Sky Golden Palace. Ada ratusan pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang yang menjaga pintu masuk. Mereka hanya mengizinkan orang masuk setelah memeriksa undangan mereka. Ayo masuk juga. Su Fang hanya mendapat satu undangan, tapi yang lain bisa mengikutinya ke Clear Sky Golden Palace sebagai pengikutnya. Ada antrean panjang di pintu masuk jalur formasi. Tidak banyak orang jenius tiada taraf yang memenuhi syarat untuk diundang ke Tianyi Dojo, tapi masih banyak dari mereka. Su Fang hanya bisa memimpin yang lain mengikuti di belakang garis. Seorang kultifator asing. Sangat mudah untuk merasakan aura yang bukan milik Sekte Tian Ming Hao Chang dari tubuh Su Fang, yang membuat para pembudidaya lainnya melihatnya. Di kota kerajaan Tian Ming, para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang lebih unggul. Penggarap dari alam abadi lainnya secara alami adalah sekelompok orang desa yang dipandang rendah. Selain itu, setiap orang yang datang untuk mengikuti perjamuan itu mengenakan pakaian berwarna cerah. Beberapa orang bahkan memakai peralatan tau yang dapat membuat temperamen mereka menjadi luar biasa. Su Fang, sebaliknya, mengenakan jubah tau hijau biasa. Tentu saja, orang-orang mendengus padanya. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan biksu itu semua melihat sekeliling. Mereka penasaran dengan segalanya. Mereka adalah orang desa yang tinggal di desa yang memasuki kota. Biksu itu, khususnya, botak. Matanya melirik artefak dao dan cincin penyimpanan para jenius itu. Bahkan lebih menjijikan lagi. Kata-kata seperti udik dan miskin bisa terdengar. Hal itu membuat para penggarap Ji Hong Sing dan istana dunia tersipu malu. Suara mendesing gelombang. Aura ganas dan kejam menyapu. Iblis raksasa setinggi puluhan ribu kaki datang berjatuhan, memicu gelombang aura dewa. Para penggarap di sekitarnya yang menonton pertunjukan itu bergoyang. Beberapa yang lebih lemah dikirim terbang seperti sedotan. Setan raksasa ini adalah naga banjir dengan satu tanduk dan cakar naga. Naga banjir kuno. Lebih dari sepuluh pembudidaya sekte Tian Ming Hao Chang berdiri di punggung naga banjir. Pemimpinnya adalah seorang wanita berbaju merah. Dia melihat kerumunan yang kacau dan tertawa nakal. Lebih dari sepuluh petani muda berdiri di belakangnya. Masing-masing memiliki aura biasa dan tampan. Feng Wu Zi ada di antara mereka. Naga banjir purba ini jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dilihat Su Fang di gerbang Sian Sa. Wanita berbaju merah mampu menekan iblis raksasa seperti tunggangannya. Kekuatan dan identitasnya luar biasa. Para kultifator yang terlempar oleh aura dewa naga banjir sangat marah, namun mereka tidak berani bersuara. Siapa yang tahu bahwa setelah berputar-putar, naga banjir akan menyerbu menuju lorong tanpa hambatan apapun. Itu mendominasi dan arogan. Di antara para jenius tak tertandingi yang menunggu di depan lorong, seseorang hendak mengutuk ketika seseorang di sampingnya dengan cepat menghentikannya. Itu saudara perempuan Dao Suantian, Dao Mei Sian. Orang-orang di sekitarnya segera menghirup udara dingin dan menghindar ke samping. Dao Mei Sian. Su Fang mengangkat alisnya dan memimpin kerumunan itu ke samping. Su Fang tidak mengenal Dao Mei Sian, tapi Su Fang mengenal kakaknya, Dao Suantian. Dia menduduki peringkat ketujuh di antara sepuluh murid teratas dari sekte Tian Ming Hao Chang. Mereka yang bisa mencapai sepuluh murid teratas semuanya adalah orang jenius yang tiada taranya. Mereka semua memiliki pendukung kuat di sekte Tian Ming Hao Chang. Su Fang tidak ingin memprovokasi orang-orang seperti itu tanpa alasan. Selain itu, bentrok dengan wanita seperti Dao Mei Sian bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. The Charming Sabre Immortal menatap para jenius di depan lorong dan tersenyum dengan arogan. Dia hendak melompat turun dari naga banjir kuno ketika Feng Wu Zi melihat Su Fang dari sudut matanya. Matanya segera berubah dingin dan dia mengatakan sesuatu kepada sabar abadi yang menawan. Dao Mei Sian mengangkat alisnya dan menilai Su Fang. Lalu dia mencibir dengan jijik. Sejak kapan perjamuan anggur jenius dari sekte Dao Istianyi menjadi begitu rendah? Bahkan seekor semut rendahan dari wilayah abadi luar pun memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Su Fang tersenyum tipis dan mengabaikan wanita sombong ini. Su Fang bisa bertarung melawan penguasa abadi, tapi berdebat dengan wanita bukanlah keahliannya. Ditambah lagi, tidak ada manfaatnya untuk menang. Melihat Sao Zun dipermalukan, Duan Siu Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. Ini adalah Sao Zun dari planet Jihong. Statusnya sama dengan para tetua dan sepuluh murid teratas. Dao Mei Sian, beraninya kamu berbicara begitu kasar dan meminta maaf pada Sao Zun. Semua orang di planet Jihong terdiam. Hanya Duan Siu Siu yang menonjol membela Sao Zun, yang mengejutkan Su Fang. Dao Mei Sian mencibir, Sao Zun. Apa hak orang rendahan dari wilayah abadi terluar untuk menjadi Sao Zun dari planet Jihong? Beraninya dia membandingkan dirinya dengan sepuluh murid teratas dari sekte Tian Ming Hao Chang. Sepertinya semut rendahan ini sangat menyayangimu. Jika tidak, mengapa Anda melompat keluar untuk membelanya? Wajah Duan Siu Siu memerah karena marah. Saat dia hendak membalas, Su Fang menggelengkan kepalanya, mulutnya ada di tubuhnya. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Mereka yang mengatakan orang lain rendahan sebenarnya rendahan hatinya. Mereka hanya bisa menggunakan mulutnya untuk menyembunyikan kerendahan hati mereka. Mengapa kita harus menurunkan diri kita ke level mereka? Semut rendahan? Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Tahukah kamu siapa saya? Dao Mei Sian mengangkat alisnya karena marah. Matanya terbakar karena marah. Su Fang berkata dengan dingin, Kamu hanyalah seorang wanita rendahan yang menggunakan kekuatan kakaknya untuk mempermalukan orang lain agar dirinya terlihat mulia. Aku tidak perlu mengenalmu. Kamu ingin mati. Aku akan menekanmu. Dao Sian yang terpesona mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengendalikan naga banjir kuno untuk menukik ke arah Su Fang dan yang lainnya. Aura ganasnya membentuk belenggu mengejutkan yang menyelimuti Su Fang dan yang lainnya. Serangga rendahan berani pamer di hadapanku. Su Fang mencibir dengan dingin. Ledakan. Kekuatan naga ilahi meledak dengan suara keras. 1532. Naga banjir kuno milik klan naga banjir. Meski disebut naga, itu bukanlah naga ilahi sungguhan. Itu adalah iblis ganas dengan darah naga. Naga ilahi adalah binatang ilahi, eksistensi tertinggi di antara semua binatang. Keagungannya tidak dapat diganggu-gugat. Kekuatan naga ilahi adalah pencegah alami terhadap big goblin atau binatang buas lainnya. Tubuh asli penakluk naga milik Su Fang telah matang. Dia bisa berubah menjadi naga ilahi sungguhan. Kekuatan yang dia keluarkan tidak berbeda dengan naga ilahi. Di bawah kekuatan dewa naga, Aura ganas naga banjir kuno langsung hancur. Ia melolong ketakutan saat tubuh besarnya bergetar seperti ular kecil yang ketakutan. Dengan cepat meringkuk sama dengan, N garis bawah satu. The Charming Dao Immortal dan yang lainnya tertangkap basah. Mereka terlempar dari punggung naga banjir kuno dan berteriak. Melihat kamu seorang wanita, aku tidak akan mempersulitmu. Su Fang mencibir. Suaranya mengintimidasi dan mendominasi. Dia melirik ke arah Charming Dao Immortal dan kemudian terbang menuju pintu masuk istana emas Skyward. The Charming Dao Immortal merasa kedinginan setelah dilirik oleh Su Fang. Dia hampir pingsan, perutnya berkontraksi dan dia hampir kencing di celana. Dao Immortal yang menawan biasanya mengandalkan kekuatan keluarganya dan saudara laki-lakinya Dao Suantian untuk menjadi sombong dan sombong. Dia tidak pernah kehilangan muka sebanyak itu di depan begitu banyak orang. Ketika dia pulih dari ketakutannya, dia terkejut sekaligus marah. Saya akan membunuhmu. Dao Xian yang menawan mengatupkan giginya dan mengaktifkan harta Dharma cambuk hitam panjang. Seperti ular raksasa, ia memancarkan cahaya hitam suram dan menyerang punggung Su Fang dengan aura menakutkan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Su Fang tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti dia takut. Dia mengangkat alisnya, Ungu Ki muncul di telapak tangan kanannya. Dia membalik tangannya dan meraih cambuk. Harta karun Dharma cambuk panjang adalah benda Dao kelas atas. Meskipun luar biasa, bagaimana ia bisa melawan kekuatan suci Roh Ki Dharma Ungu. Setelah berjuang dan gemetar selama beberapa saat, cambuk itu tidak lagi berada di bawah kendali charming Dao Immortal. Benda itu terbang ke tangan Su Fang. Anda. Dao Immortal yang menawan terkejut sekaligus tertegun. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Pergi. Pada saat ini, Su Fang menjentikan pergelangan tangannya, dan suan guang hitam keluar dari cambuk hitamnya. Itu menebas sisi kanan wajah perisa bertampan, meninggalkan bekas luka sepanjang lima inci. Darah mengucur dari lukanya, dan separuh wajah peri pedang tampan membengkak seperti roti kukus. Ini hanya hukuman ringan. Jika kamu terus menggangguku, aku akan mengambil nyawamu. Dan kamu, Feng Wu Xi, aku belum menyelesaikan masalah denganmu, namun kamu masih berani menabur perselisihan dan mengobarkan api. Cepat atau lambat, tuan muda ini akan mengambil alih kepalamu. Su Fang menyalakan bola api putih di tangannya dan menyapukannya ke cambuk. Dia melemparkan cambuk ke peri dao terpesona sebelum memimpin semua orang ke dalam terowongan. Di bawah tatapan kagum, mereka memasuki istana emas langit. The Charming Dao Immortal merasakan bahwa roh artefak di artefak itu telah hilang. Bahkan formasi dan pola abadi dalam artefak tersebut telah terhapus. Artefak kesayangannya telah berubah menjadi sampah. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Darah mengalir keluar dan mewarnai separuh wajahnya menjadi merah. Dao Immortal yang menawan mengeluarkan raungan yang tajam dan berbisa, semut rendahan, saudaraku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Sekte Hao Chang Amanat Surga hanya karena kamu telah menjadi tuan muda Ji Hong Dojo. Aku bisa mengambil nyawamu dengan sedikit trik. Mata Feng Wuzi menunjukkan cibiran puas. Para petani di dekatnya berbisik. Beberapa diam-diam bertepuk tangan, sementara yang lain mengejek Su Fang Da karena begitu sombong. Dia bahkan berani menyerang saudara perempuan salah satu dari sepuluh murid teratas, Dao Suantian. Su Fang melewati formasi dan muncul di alun-alun di depan istana emas Skyward. Bunga bermekaran seperti brokat di alun-alun. Musik surgawi yang menyenangkan masih terdengar di udara. Seorang kultifator muda dengan aura kebangsawanan yang luar biasa sedang mengobrol dengan riang dan jenaka. Para kultifator laki-laki semuanya muda dan berbakat, sedangkan para kultifator perempuan semuanya adalah wanita cantik yang luar biasa di dunia. Banyak kultifator wanita muda dan cantik yang berpakaian seperti pelayan berjalan melewati kerumunan untuk melayani para jenius. Saudaraku, kamu tidak terlihat familiar. Aku ingin tahu dari mana asalmu seorang jenius yang tiada taranya. Seorang kultifator muda bertubuh ramping dan tampan bertanya dengan sopan ketika dia melihat Su Fang yang baru saja tiba. Dia mengamati orang ini dengan kekuatan panggung puncaknya dan merasakan auranya. Kultifasinya telah mencapai tingkat yang mulia abadi. Auranya juga mengandung kekayaan Dao Surgawi, seolah-olah dia adalah anak kesayangan Dao Surgawi. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Dengan budidayanya, dia pasti salah satu dari sepuluh murid teratas. Saya Su Fang dari planet Jihong, kata Su Fang sambil menangkupkan tangan memberi hormat. Tuan Muda Jihong Dojo, Su Fang. Mata dalam dari kultifator muda tampan itu bersinar dengan seberkas cahaya, dan ekspresinya menjadi lebih sopan. Saya Liu Yue Tian dari Tianyi Dojo. Saya bertanggung jawab atas perjamuan ini. Aku sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Su Fang, namun aku belum pernah berkesempatan bertemu denganmu. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Liu Yue Tian. Hati Su Fang bergetar. Para penggarap istana dunia dan planet Jihong di belakangnya berseru. Liu Yue Tian adalah seorang jenius yang tiada taranya dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Tidak hanya dia salah satu dari sepuluh murid teratas, tetapi dia juga menduduki peringkat ketiga. Dia terkenal di sekte tersebut dan statusnya tidak kalah dengan penguasa Dojo lain di luar Tianyi Dojo. Selain itu, dia cerdas dan licik serta sangat dihormati oleh para petinggi sekte Hao Chang Amanat Surga. Liu Yue Tian juga salah satu jenius paling populer di kompetisi ini. Liu Yue Tian dengan antusias memperkenalkan Su Fang kepada para pemuda jenius di Dojo. Sekte Hao Chang Amanat Surga memang layak menjadi sekte nomor satu di dunia besar. Mereka menghasilkan banyak orang jenius. Para pembudidaya muda ini semuanya tampak berusia kurang dari 30 tahun dan banyak dari mereka telah mencapai alam yang mulia abadi. Para jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao dibatasi waktu budidayanya selama 1 juta tahun. Dengan kata lain, meskipun 1 juta tahun terasa lama, mampu mencapai alam yang mulia abadi dalam 1 juta tahun sangatlah langka di dunia besar. Tentu saja, bakat adalah prasyaratnya. Untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu, sekte tersebut harus menginvestasikan banyak sumber daya dan pengasuhan yang cermat. Kalau tidak, mustahil mencapai ketinggian seperti itu. Hampir tidak ada orang seperti Su Fang yang telah mencapai alam Sein Imortal melalui kultivasinya sendiri. Juga tidak ada seorang pun yang telah mencapai alam tujuh jalan Sein Imortal hanya dalam waktu 2 ribu tahun. Banyak orang jenius juga menilai Su Fang. Setelah melihat kultivasi Su Fang dan merasakan bahwa dia bukan dari sekte Hao Chang Mandat Surga, sebagian besar orang jenius menunjukkan rasa jijik. Mereka yang mengetahui etiket bahkan mengucapkan beberapa kata asal-asalan kepada Su Fang. Mereka yang lebih sombong pergi ke tempat lain dan tidak memandang Su Fang. Liu Yue Tian, seorang jenius yang tiada taranya di Dojo Mandat Surga, mengetahui kekuatan sejati Su Fang dari para petinggi sekte tersebut. Dia tahu bahwa Su Fang adalah lawan yang tangguh dalam kompetisi murid Dao, jadi dia sangat sopan kepada Su Fang. Reputasi Feng Ling juga tidak kecil. Ia dikelilingi oleh banyak kultivator, terutama kultivator perempuan, yang ingin berteman dengannya. Dia bahkan lebih populer dari Su Fang. Kompetisi murid Dao tentu saja merupakan topik paling populer di kalangan para jenius. Nama yang paling banyak disebut adalah Dao Heng Tian dan Mo Wu Tian. Dao Heng Tian. Mo Wu Tian. Murid pertama dan kedua dari Sekte Hao Chang Amanat Surga memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika dunia tidak berubah dan dunia Dao abadi sedang menghadapi bencana, Sekte Hao Chang Amanat Surga akan mengadakan kompetisi murid Dao untuk mempersiapkan perang iblis abadi. Pemimpin berikutnya dari Sekte Hao Chang Amanat Surga akan dipilih dari keduanya. Saat mereka berbicara dengan baik, Suara garing terdengar, diikuti dengan suara benda jatuh ke tanah. Pelacur buta, Sao Zun ini meminta anggur madu berumur 10 juta tahun, Tapi kamu memberiku anggur buah berumur 10 juta tahun. Kamu benar-benar pantas mati. Seorang kultivator berjubah biru menunjuk ke arah seorang pelayan cantik dan memarahi dengan keras. Pembantu itu ditampar wajahnya, meninggalkan bekas telapak tangan. Dia berlutut di tanah dan gemetar saat dia meminta maaf. Su Fang mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apapun. Di dunia besar di mana yang kuat memangsa yang lemah, hal seperti itu sudah biasa terjadi. Merupakan hal yang biasa bagi beberapa petani perempuan yang tidak memiliki latar belakang untuk dirampok secara paksa. Mereka dijual seperti ternak atau digunakan sebagai tungku budidaya. Nasib mereka sangat menyedihkan. Beberapa bahkan secara diam-diam dijual ke dunia iblis dan menjadi alat berkembang biak bagi ras iblis. Siapa yang tahu ketika Su Fang membuang muka, suara monster Tua Zutian tiba-tiba terdengar di tubuhnya, Tuan, tolong selamatkan pelayan ini. Mendengar suara gelisah dari monster Tua Zutian, Su Fang terkejut dan menjawab dengan semangatnya, Apakah kamu kenal wanita ini? Dia adalah putriku, Zong Yu Rou. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya, tapi dia berakhir di sekte Hao Chang Amanat Surga dan menjadi pelayan rendahan. Monster Tua Zutian berkata dengan suara gemetar. Ternyata monster Tua Zutian bukanlah seorang kultifator dari alam surgawi tempat Su Fang berasal. Sebaliknya, dia datang dari alam surgawi lain. Monster Tua Zutian bukanlah nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Zhou dan keluarga kultifasi tempat dia berasal adalah salah satu keluarga teratas di alam surgawi. Dia pergi ke alam petir untuk mencari warisan kaisar pengobatan dan meninggalkan kampung halamannya selama lebih dari 200 ribu tahun. Dia datang ke sentral immortal domain untuk kembali ke kampung halamannya. Dia tidak menyangka akan bertemu putrinya di sekte Hao Chang Amanat Surga dan diturunkan menjadi pelayan. Sejak dia dibawa oleh Su Fang, Monster Tua Zutian melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pil untuk Su Fang. Pil langit abadi Yin yang dan pil tingkat raja terus dipasok ke Su Fang, bawahannya, dan Big Goblin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bawahan terpenting Su Fang. Dalam hati Su Fang, dia adalah orang kedua setelah Li Hao Ji, penguasa Lima Racun, Bai Ling, Kaisar Bulu Hijau, dan teman-teman lain yang naik bersamanya dari dunia kecil. Su Fang ingin menyelamatkan Putri Monster Tua Zutian dengan segala cara. Saudara Liu, Su Fang langsung menemui Liu Yue Tian, saya melihat pelayan ini menyedihkan dan ingin membelinya. Bisakah Anda membuat pengecualian? Kudengar kakak Su menyukai wanita cantik. Aku tidak menyangka bahkan pelayan seperti ini pun bisa menarik perhatianmu, Liu Yue Tian tertawa. Su Fang mengalami depresi. Kapan dia menyukai wanita cantik? Dia hanya bisa mengusap hidung dan tersenyum pahit. Dia tidak menjelaskan apapun. Tentu saja dia tidak bisa. 1.533 10 Murid Hebat Liu Yue Tian segera mengaktifkan jimat rune tersebut dan menghubungi seorang tetua yang bertanggung jawab atas Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Penatua ini bernama Yuan Ming. Meskipun ia adalah seorang penatua, karena ia bertanggung jawab atas para pelayan, statusnya jauh lebih rendah daripada Liu Yue Tian. Setelah menerima pesan Liu Yue Tian, dia segera bergegas mendekat. Namun, penatua Yuan Ming sangat cerdik. Ketika dia mendengar maksud Su Fang, dia segera menunjukkan ekspresi bermasalah. Jika itu adalah gadis pelayan lainnya, tidak masalah jika memberikannya kepada Sao Jun secara langsung. Tapi Zhong Yu Rou bukanlah gadis pelayan biasa. Meskipun budidayanya rata-rata, bakatnya dalam alkimia sangat luar biasa. Dia selalu fokus pada dan akan dikirim ke dojo alkimia. Perjamuan ini kekurangan tenaga, jadi dia dikirim ke sini untuk membantu. Selain itu, dia masih perawan. Su Fang mengangkat alisnya dan berkata, apakah 10.000 pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi cukup? Pelet langit abadi Yin yang sangat terkenal di sekte biru langit takdir surga. Terlebih lagi, itu sangat berharga. Pelet langit abadi Yin yang tingkat tertinggi belum pernah muncul di pasaran sebelumnya. Menurut perkiraan, 10.000 pelet langit abadi Yin yang tingkat tertinggi dapat membeli sekitar 10 artefak dao tingkat tertinggi. Di mata para ahli yang tiada taranya, seorang gadis pelayan tidak berharga. Mereka bisa membunuhnya sesuka hati dan memberikannya kepada orang lain. Bagaimana dia bisa bernilai begitu banyak pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi? Penatua Yuanming sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tampak enggan. Karena Saozun menginginkan gadis pelayan ini dan Tuan Muda Liu Yue Tian ada di sini, saya hanya setuju. Su Fang dengan santai mengeluarkan 10.000 pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Penatua Yuanming menerimanya sambil tersenyum dan kemudian membawa gadis pelayan Zong Yurou ke Su Fang. Ketika dia mendengar bahwa Su Fang telah membayar untuk membelinya, Zong Yurou panik dan tampak menyedihkan seperti anak ayam yang ketakutan. Meskipun statusnya rendah sekarang, dia memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia. Tidak akan lama lagi dia bisa memasuki dojo alkimia dan menjadi murid biasa dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sekarang dia telah jatuh ke tangan Saozun dari Jigrit Dojo, siapa yang tahu nasib apa yang menantinya. Pergi dan layani Saozun dengan baik. Saya jamin masa depanmu tidak akan terbatas. Mungkin Saozun akan bahagia dan membantumu menemukan ayahmu, kata Penatua Yuanming sambil tersenyum. Zong Yurou merasa akhir dunia telah tiba, kakinya kaku saat dia berjalan menuju Su Fang. Tepat pada saat ini. Terdengar teriakan dingin, kursi ini menginginkan gadis pelayan ini. Saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hitam muncul di atas alun-alun melalui spirit arai dan melangkah keluar, menghalangi jalan Zong Yurou. Pemuda berjubah hitam ini memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi dan ketajaman yang tiada taraf, memberikan perasaan kepada orang lain bahwa dia sedang memamerkan kemampuannya. Pisau berputar. Ada seruan seru di alun-alun. Orang ini adalah saudara laki-laki Charming Dao, Dao Suantian, yang berada di peringkat ketujuh di antara sepuluh murid agung Sekte Hao Chang Mandat Surga. Mereka yang bisa masuk sepuluh murid teratas semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Dao Suantian menduduki peringkat ketujuh. Meskipun dia bukan yang terkuat, dialah yang paling mendominasi dan kejam dalam tindakannya. Semua orang di Sekte Hao Chang Amanat Surga tahu tentang dia. Desir, desir. Dao yang menawan memimpin lebih dari selusin penggarap ke alun-alun istana emas surgawi. Menunjuk ke arah Sufang, Dao tampan berteriak dengan marah. Saudaraku, inilah orang yang melukaiku dan menghancurkan harta dharmaku. Mata Dao Suantian memancarkan cahaya yang tajam saat dia menyapu Sufang, lalu dengan dingin berteriak kepada Penatua Yuan Ming, Saya, Dao Suantian, menginginkan gadis pelayan ini. Kembalikan semua barang berharga yang telah Anda terima. Iya. Penatua Yuan Ming berkata dengan sangat patuh. Kemudian, dia melemparkan cincin penyimpanan berisi sepuluh ribu pil langit abadi yin yang kualitas tertinggi kepada Sufang, Tuan Muda Ji Hong, saya minta maaf, tetapi kami tidak dapat melakukan kesepakatan ini. Sufang Dao melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi menyapu cincin penyimpanan kembali ke Penatua Yuan Ming. Dia berkata dengan dingin, Bagaimana kamu bisa menarik kembali kesepakatan yang sudah selesai? Saya tidak peduli apakah Anda menerima pil tersebut atau tidak, tetapi saya harus membawanya pergi. Liu Yue Tian tidak mengatakan sepatah kata pun di sampingnya, dia tidak punya niat untuk ikut campur. Orang ini menangani masalah dengan lancar dan licik, dia berteman dengan orang-orang jenius dari berbagai tempat, bersikap sopan kepada Sufang, tentu saja karena dia ingin berteman dengannya. Sekarang Dao Suantian tiba-tiba muncul, konflik akan segera terjadi. Liu Yue Tian tentu saja tidak akan menyinggung Dao Suantian karena orang luar seperti Sufang. Melihat Liu Yue Tian bertindak seolah dia tidak ingin terlibat, Penatua Yuan Ming secara alami memahami niatnya. Wajahnya segera menjadi muram saat dia dengan dingin berkata kepada Sufang, meskipun identitas Tuan Muda Mulia, di Istana Mas Surgawi, ini bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi sombong. Aku sombong. Karena Penatua Yuan Ming ingin membalikan hitam dan putih dan mengatakan saya sombong, saya akan menjadi sombong sekali saja. Terus, Sufang tertawa tanpa sadar dan segera melangkah maju menuju Song Yu Rou. Semut rendahan? Raja ini ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di sini, bahkan berani melukai adik perempuan raja ini. Apakah kamu tidak menginginkan pelayan wanita ini? Kemudian raja ini akan membunuhnya dan memberi tahu Anda apa konsekuensi dari menyinggung raja ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Ji Hong Immortal Venerate setelah aku membunuhmu. Dao Suantian mengangkat tangannya dan Suan Guang yang dingin dan tajam melesat ke arah Song Yu Rou. Kamu berani? Sufang mendesak pil pedangnya dan mengangkat tangannya untuk melepaskan pedang kiperak tipis yang menyapu Dao Suantian. Dao Suantian tahu betapa kuatnya pedang perak ki. Dia berbalik dan menebas dengan lengannya. Rasanya seperti pedang dewa telah terhunus. Ia memiliki aura yang tak terhentikan. Seolah-olah langit bisa terkoyak oleh auranya. Seni dewa, aura, wilayah, atau ruang apapun akan terpotong setengah oleh tebasannya. Orang ini mengembangkan dao pedang. Itu sombong dan tajam, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Siapa-siapa-siapa? Pedang kiperak menembus aura Dao Suantian tetapi tidak mampu mengguncangnya. Sebaliknya, itu dihancurkan oleh niat pedang yang sangat tajam. Suara mendesing. Pada saat ini, Sufang mendorong kemampuan pil pedangnya untuk langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan, meninggalkan bayangan yang dihancurkan oleh cahaya pedang. Namun, tubuh asli Sufang muncul di dekat Dao Suantian. Eh, harta dharma seperti itu sungguh luar biasa. Dao Suantian terkejut, tetapi segera, lapisan cahaya pedang meledak, membentuk gelombang cahaya pedang yang melonjak dengan hebat. Membelanjakan. Dewa berelemen logam yang tajam mungkin meledak dari tubuh Sufang. Kulit, daging, dan tulangnya dengan cepat berubah, berubah menjadi patung perunggu yang terlihat seperti terbuat dari kuningan. Kemudian, dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang Dao Suantian melilit tubuh Sufang, menyebabkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Itu meninggalkan bekas pedang yang dalam pada perisai emas tak berbentuk milik Sufang. Namun, Sufang sepertinya tidak menyadarinya. Dia membiarkan cahaya pedang menyapu seluruh tubuhnya. Kemudian, tinjunya berubah menjadi palu besar, menghantam pertahanan Dao Suantian dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sebagian besar pertahanannya hancur, dan sebuah lubang besar muncul di jubah hitamnya. Bahkan Flash Vetus Divine Armor miliknya pun hancur. Dia mundur lebih dari seribu kaki sebelum menstabilkan dirinya. Setelah lapisan cahaya kemasan melintas di tubuh Sufang, luka di tubuhnya langsung sembuh seolah-olah dia tidak pernah terluka. Untuk mengembangkan tubuh fisiknya hingga tingkat seperti itu, itu seperti kekuatan suci berelemen logam. Baik pertahanan maupun serangannya sangat menakjubkan. Mata Dao Suantian memancarkan tatapan serius. Meskipun dia sombong, dia masih salah satu dari sepuluh murid teratas. Dia bisa melihat sekilas kekuatan perisai emas tak berbentuk Sufang. Di alun-alun, para jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat Sufang menggunakan kemampuan tubuh asli yang aneh. Feng Ling dari Istana Dunia dan para jenius lainnya juga terkejut. Tentu saja, mereka tahu bahwa Jin Wuxiang telah dibunuh oleh Sufang di ruang uji coba Star River di Istana Dunia. Tapi mereka tidak menyangka Sufang akan menggunakan tubuh perisai emas tanpa bentuk milik Jin Wuxiang, dan itu jauh lebih kuat daripada milik Jin Wuxiang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sufang menggunakan kekuatan rohnya untuk mengirimkan suara monster tua Su Tian ke Zhong Yurou. Yurou, aku ayahmu. Aku menuruti perintah Saozun. Biarkan dia membawamu pergi dari sini. Ayah. Zhong Yurou tercengang. Dia mengizinkan Sufang membawanya ke alam naga sejati. Ayah dan anak perempuannya tentu saja sangat gembira melihat satu sama lain. Orang yang kuinginkan, tidak ada yang bisa menyakitinya. Sufang memandang Dao Suantian. Suara samarnya mendominasi. Feng Wuxi menghasut dengan keras, Sufang, kamu sombong sekali. Semut rendahan dari daerah abadi yang sunyi berani mengabaikan 10 murid teratas dari sekte Tian Ming Hao Chang. Dao Meixian juga berteriak dengan keras, Saudaraku, tekan orang ini. Saya ingin menyiksanya selama sejuta tahun untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Sangat kejam dan keji. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu sebelumnya terlalu ringan. Cincin perak di jari Sufang tiba-tiba bersinar dengan suan guang perak yang mempesona. Saat berikutnya. Kekuatan yang dapat mendistorsi ruang melonjak keluar dari ring, dan Sufang menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Dao Meixian dan Feng Wuxi. Dia sangat cepat sehingga banyak orang jenius tidak bisa melihatnya. Dao Meixian dan Feng Wuxi tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Feng Wuxi terlempar karena pukulan dominan Sufang. Dia menabrak penghalang seribu kaki jauhnya, dan kemudian bangkit kembali. Dia memuntahkan seteguk darah, dan auranya segera melemah hingga ekstrim. Tidak hanya itu, organ dalam dan meridiannya juga ditembus oleh kekuatan elemen logam Sufang dan dengan cepat berubah menjadi logam. Meski berhasil menyelamatkan nyawanya, ia masih terluka parah. Tanpa perawatan yang cermat selama seratus ribu tahun, dia tidak akan bisa pulih. Dan Sufang memiliki keraguan dan tidak ingin membunuh di depan umum. Jika tidak, sepuluh Feng Wuxi akan terbunuh di tempat. Ketika Feng Wuxi dikirim terbang, Sufang mengulurkan tangan dan meraih leher Dao Meixian. Tangan kanannya yang berelemen logam memancarkan aura pembunuh yang dingin, menyebabkan Dao Meixian gemetar. Dia tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan mengubahmu menjadi abu. Dao Suantian meraung dengan marah. Namun, Dao Meixian ada di tangan Sufang. Dia tidak berani menyerang karena takut fasnya pecah. Sufang mencibir. Adikmu terus berkata bahwa dia ingin membunuhku, tapi aku tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dao Suantian, kamu tidak mendominasi sama sekali. Dao Meixian meraung dengan marah. Semut rendahan, kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Jangan lupa, saudaramu adalah salah satu dari sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Takdir, dan saya adalah tuan muda dari Ji Hong Dojo dari Sekte Hao Chang Takdir. Statusku tidak kalah dengan kakakmu. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mata Sufang yang dalam terasa dingin. 1534 Exalted Immortal Yang Jue Liu Yue Tian mengangkat alisnya dan mencoba menghalangi Sufang, Saudara Su, saya adalah tuan rumah perjamuan ini. Jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan atasan. Bisakah kamu membiarkan Charming Sabre Immortal pergi demi aku? Sufang mencibir dalam hati, apa yang baru saja kamu lakukan? Sekarang Anda telah melompat keluar. Sepuluh murid agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga semuanya adalah serigala dari suku yang sama. Wajahmu tidak berharga. Anda adalah seorang kultifator asing yang cukup beruntung karena disukai oleh Yang Mulia Ji Hong dan menjadi tuan muda dari Yang Mulia Ji Hong. Apakah Anda pikir Anda bisa begitu sombong di Sekte Hao Chang Amanat Surga? Anda berani menyakiti seseorang di Istana Emas Surga? Menurut Anda apa itu Sekte Dao Surga pertama? Biarkan Charming Sabre Immortal pergi, atau Anda akan menjadi musuh Sekte Dao Surga pertama. Seorang kultifator muda kurus dengan wajah pucat berteriak dengan dingin. Dia juga salah satu dari sepuluh murid agung Sekte Hao Chang Amanat Surga, Xiao Zhang Tian. Kemudian seorang kultifator berjubah ungu mengancam, meskipun saya tidak menyukai Dao Suan Tian, itu tidak berarti saya akan membiarkan orang luar menyinggung sepuluh murid agung. Jika kamu berani menyakiti Dewa Pedang Tampan, kamu akan memprovokasi sepuluh murid agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Para jenius tak tertandingi yang baru saja minum dan mengobrol dengan sopan semuanya berubah menjadi ganas dalam sekejap. Ini adalah dunia yang hebat, ini adalah sepuluh murid agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Mereka mungkin sopan di permukaan, tetapi mereka sombong. Mereka tidak peduli dengan Su Fang, seorang kultifator dari alam abadi lain, dan menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik buku. Sekte Hao Chang Amanat Surga yang mendominasi, sepuluh murid yang hebat. Su Fang mencibir dalam hati. Su Fang mencibir, jadi maksudmu aku hanya bisa membiarkan Dao Suantian menggangguku, dan aku tidak bisa menolak sama sekali. Aku, Su Fang, mungkin berasal dari wilayah abadi yang terpencil, dan statusku tidak semulia milikmu, tapi aku bukanlah orang lemah yang tidak bisa melawan. Jika seseorang menghormati saya, saya akan menghormatinya sepuluh. Jika seseorang menggangguku, aku akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Semut, kamu berani. Dao Suantian dan murid-murid lainnya berteriak dengan marah. Mengapa tidak? Mata Su Fang dingin. Suan Guang melintas di tangan kirinya saat dia memukul perut Dewa Dao Tampan, melumpuhkan jalur kultifasinya sebelum melemparkannya ke samping. Semut rendahan, kamu benar-benar berani melumpuhkan inti emasku. Saudaraku, bunuh dia. Aku ingin mencabik-cabiknya. Dao Imortal yang menawan berteriak ketakutan dan marah. Semut, kamu mendekati kematian. Cahaya pedang keluar dari atas kepala Dao Suantian, berubah menjadi pedang bulan sabit. Itu bersinar dengan ketajaman yang tiada taranya. Dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi, ia menebas ke arah Su Fang. Aura yang tajam menyebabkan susunan di sekitar alun-alun itu hancur lapis demi lapis. Artefak Dao semacam itu telah melampaui puncak artefak Dao tingkat tertinggi dan mencapai puncak artefak Dao tingkat raja. Namun, kualitasnya lebih rendah daripada pedang reinkarnasi mata air kuning dan kuali penciptaan surgawi. Ledakan. Su Fang melepaskan kekuatan roh Ki Dharma Ungu untuk mengendalikan harta ajaib, menyebabkan bila bulan sabit Dao Suantian bergetar dan berdengung. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan pelet pedangnya dan langsung melintasi kehampaan. Di bawah kondisi tubuh emas tanpa wajah, dia meninju dan membuat Dao Suantian lengah. Dao Suantian memang salah satu dari sepuluh murid hebat dari sekte Tian Ming Hao Chang. Pukulan Su Fang hanya menghancurkan aura pertahanannya dan tidak melukainya. Saat Su Fang hendak melanjutkan serangan lainnya, aura dingin dan menyeramkan tiba-tiba menyapu dari belakang. Ledakan. Tubuh dan bukaan ilahi Su Fang terasa seolah-olah seseorang telah dengan kejam menghancurkannya dengan palu. Kemudian, kekuatan jahat meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan ki asli dan darahnya mengalir mundur. Tubuhnya dengan cepat melemah seolah-olah dia tiba-tiba terjangkit penyakit serius. Kemampuan ilahi aneh macam apa ini? Su Fang dah terkejut. Dia mengaktifkan api surgawi sembilan matahari dan keluar dari tubuhnya untuk memurnikan dan menekan kekuatan jahat. Tangan wabah surga, tekan. Ternyata itu adalah salah satu dari sepuluh murid hebat, Xiao Zhang Tian. Setelah serangan diam-diamnya terhadap Su Fang gagal, dia sekali lagi membentuk segel tangan dan memadatkannya menjadi cetakan telapak tangan sepanjang 300 meter yang mengarah ke Su Fang. Di dalam cetakan telapak tangan itu, ada aura jahat yang menyebabkan roh vital dan darah Su Fang bergejolak sekali lagi. Lapisan bintik merah dengan cepat muncul di tubuhnya seolah-olah dia tertular penyakit. Roh vitalnya juga linglung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, api surgawi sembilan matahari. Di lautan celah ilahi Su Fang, api takdir ilusi membakar dan membakar kekuatan jahat yang memengaruhi roh vitalnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan fire cloud imperial fisik dan tubuhnya juga memasuki kondisi terbakar. Kekuatan jahat telah dimurnikan. Kemudian, dia memisahkan tangannya dan menembakkan lebih dari 100 sinar pedang awan yang menyala-nyala. Ledakan. 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 Sinar bilahnya bertabrakan dengan cetakan telapak tangan, menyebabkan sejumlah besar awan menyala yang menyilaukan meledak. Setiap ledakan destruktif menghancurkan cetakan telapak tangan menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya pecah. Lebih dari selusin sinar pedang mendarat di sekitar Xiao Zhang Tian. Gelombang awan menyala meledak, membentuk lautan api yang menelan Xiao Zhang Tian. Untuk mampu mengusir Dao Suantian dan bahkan mematahkan kemampuan ilahi Xiao Zhang Tian, kekuatan Su Fang cukup untuk menduduki peringkat di antara 10 murid hebat. Semua orang di alun-alun terkejut. Beberapa jenius tak tertandingi yang berencana menyerang ragu-ragu. Tiba-tiba. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari kehampaan, beraninya kemenyerang dan melukai orang-orang di Istana Emas Langit, melanggar hukum Sekte. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran bagus atas nama Ji Hong. Ledakan. Aura ilahi turun dari langit dan menyelimuti sekeliling Su Fang, membentuk belenggu yang menakutkan. Untuk bisa melepaskan aura ilahi seperti itu, dia jelas bukan yang mulia abadi. Dia bahkan lebih kuat dari Ji Hong dan Qi Jian, mencapai puncak yang mulia abadi tingkat menengah. Sungguh ahli yang tiada taranya, Sekte Hao Chang Amanat Surga memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Su Fang sangat terkejut. Pada saat ini, Luo berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya, Su Fang, orang ini pastilah tokoh besar dalam Sekte Hao Chang Amanat Surga, atau setidaknya seorang Master Sekte. Tidaklah bijaksana untuk melawan petinggi demi murid Sekte Hao Chang Amanat Surga. Sekarang Anda sendirian, Anda harus bertahan bila diperlukan. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari belenggu, membunuh Xiao Zhang Tian, dan meninggalkan Istana Emas Langit. Namun, tidak ada gunanya membuat marah petinggi Sekte tersebut. Begitu suara itu turun, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah warna-warni yang aneh keluar dari kehampaan. Para penggarap di Alun-Alun menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, salam kepada Yang Mulia Abadi Yang Jue. Yang Mulia Abadi Yang Jue. Orang ini adalah Master Sekte dari Sekte Yang Jue Dao. Kekuatan Sekte Yang Jue Dao berada di peringkat 10 besar di antara 81 Sekte Dao dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Kekuatan orang ini juga di atas Yang Mulia Ji Hong, dan Xiao Zhang Tian adalah muridnya. Tidak heran dia ada di sini secara pribadi. Su Fang kaget. Yang Mulia Abadi Yang Jue berteriak dingin pada Su Fang, Junior yang sombong, lepaskan dia. 10 murid teratas Sekte Hao Chang dari Mandat Surga, dan Yang Jue yang abadi. Aku, Su Fang, akan menanggung ini untuk saat ini. Su Fang dengan tegas melepaskan Xiao Zhang Tian ketika dia memikirkan hal ini. Namun, begitu dia melepaskan Xiao Zhang Tian, aura ilahi tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Kekuatan alam yang aneh dan sangat dahsyat yang membawa aura kematian menyebabkan vitalitas Su Fang menurun dengan cepat seolah-olah dia sedang menderita penyakit yang serius. Dengan budidaya Su Fang di alam abadi 7 Jalan Suci, secara alami tidak mungkin baginya untuk jatuh sakit seperti manusia. Sebaliknya, aura ilahi yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Abadi Yang Jue mengandung kekuatan mengerikan yang dapat melahap dan menghancurkan vitalitas tubuh. Yang Jue Yang Abadi Yang Tercelah Su Fang tidak menyangka Yang Mulia Abadi Yang Jue akan menyerangnya. Dia terkejut dan marah. Pada saat ini, suara raja mayat hidup tiba-tiba terdengar dari peti mati dunia bawah tanah penguburan surga, Tuhan, berhati-hatilah. Yang Jue mengembangkan salah satu grandao kematian, grandao penyakit. Dao besar penyakit, Su Fang tercengang. Ada banyak grandao di dunia besar. Dao besar lima elemen, dao raja, dao pil, dao senjata, dao formasi, dao roh asal, dao ruang, dao pedang, dao iblis surgawi, dan seterusnya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang grandao penyakit. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Secara alami, ada grandao penyakit. Ini juga merupakan jenis dao surgawi. Yang Jue yang abadi ini sungguh luar biasa. Grandao penyakitnya aneh dan kuat. Sekali seseorang terjerat oleh kekuatan penyakit, maka sangat sulit untuk menghilangkannya. Vitalitas dan ranah kultivasi mereka akan terus menurun hingga mereka benar-benar habis. Dengan ranah kultivasi yang Jue, dia dapat menciptakan ruang penyakit yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia besar atau bahkan domain abadi kecil. Kemampuan yang aneh. Raja mayat hidup, mungkinkah kamu mengenal yang Jue yang abadi ini? Orang ini tidak berasal dari zaman yang sama dengan saya. Meski orang ini luar biasa, dia masih jauh dari kekuatan saya saat itu. Saya mengolah grandao kematian dan pernah mencapai puncak grandao. Grandao penyakit juga merupakan cabang dari grandao kematian. Oleh karena itu, saya memahami grandao penyakit dengan sangat baik. Puff, gelombang. Tubuh fisik Sufang mengalami nekrotik dan nanah mengalir keluar dari tubuhnya. Vitalitasnya juga melemah dengan cepat. Ki sejati dan roh primordialnya juga mengalir keluar. Pemandangan ini aneh dan sangat mencengangkan. Sungguh grandao penyakit yang aneh. Sufang buru-buru mengaktifkan tubuh sejati penakluk naganya dan dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan penyakit yang mulia abadi yang Jue tidak hanya memiliki kemampuan luar biasa untuk melahap dan menghancurkan vitalitas tubuh fisik, tetapi juga memiliki kemampuan aneh yang dapat menyebabkan takdir seseorang menurun. Kemampuan yang sangat kejam dan jahat. Tubuh sejati penakluk nagaku dan tubuh sejati trate hitam memiliki kemampuan untuk memulihkan vitalitasku dengan cepat. Roh Kidarma Ungu dan Kirajaku juga telah memberiku takdir tertinggi. Tidak sulit untuk membubarkan yang mulia abadi kekuatan yang Jue. Yang mulia abadi yang Jue mencoba membunuhku dengan gerakan pertamanya. Saya pasti akan membalas permusuhan ini sepuluh kali lipat. Mata Sufang terbakar amarah. Dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga, Roh Kidarma Ungu, dan Kiraja secara bersamaan. Ledakan. Aura kehidupan yang agung di dalam naga Ki dengan cepat menekan kekuatan penyakit yang meresap ke dalam tubuhnya. Vitalitasnya juga pulih dengan cepat. Adapun Roh Kidarma Ungu dan Kiraja, mereka menyapu tubuh Sufang dan membubarkan kekuatan takdir yang menurun. Pada saat ini, tubuh Sufang diliputi Ki Ungu Misterius. Dia memiliki aura penguasa tertinggi. Tidak ada bencana, penyakit, atau kemalangan yang dapat menimpanya. Kamu benar-benar mampu melawan kekuatan ilahiku. Mata abu-abu yang mulia abadi yang Jue bersinar karena keheranan. Segera setelah itu, dia mencibir dan membentuk segel tangan lainnya. Dia akan menghancurkan Sufang seperti semut. 1535. Kompetisi Daois dimulai. Tuan, tekan dia. Xiao Zhao Tian berteriak dengan marah. Feng Wu Zi, yang terluka parah, juga merasa senang. Dao Suantian, Liu Yue Tian, dan para jenius luar biasa lainnya juga memasang ekspresi dingin. Mata Sufang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Segel petir Suan Ming muncul di tangan kanannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa melawan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bas gelombang. Tanda nasib Dao melintas di benaknya dan memadat menjadi sosok seorang lelaki tua. Tuan murahanku ada di sini. Sufang sangat terkejut. Dia menghela nafas lega dan menyimpan arsip guntur Suan Ming. Yang Jue, kamu punya dendam padaku. Beraninya kamu menyerang muridku. Sungguh tercelah. Suara Ji Hong imortal eksal tiba-tiba bergema di langit di atas alun-alun, dan kemudian seuntai energi samsara dari empat musim bergemuruh. Cahaya ilahi yang mulia abadi Yang Jue berubah dan meletus dengan aura wabah yang mengerikan. Itu bertabrakan dengan kekuatan reinkarnasi empat musim yang mulia Ji Hong. Dua raksasa dari sekte Tian Ming Hao Chang bentrok di udara di atas alun-alun. Yang satu melepaskan kekuatan siklus empat musim, sementara yang lain menggunakan dao besar penyakit. Keduanya aneh dan kuat. Tingkat budidaya Yang Mulia Yang Jue lebih tinggi daripada Yang Mulia Abadi Ji Hong. Namun, kekuatan samsara empat musim dari Yang Mulia Ji Hong adalah dao waktu yang agung. Itu jelas lebih unggul dari dao besar penyakit. Terlebih lagi, dia saat ini sedang dalam keadaan marah dan telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Untuk sementara waktu, Yang Mulia Abadi Yang Jue sebenarnya ditekan oleh Yang Mulia Abadi Ji Hong hingga mundur berulang kali. Ji Hong, kamu sudah gila. Demi seorang junior, kamu sebenarnya ingin mempertaruhkan nyawamu melawan aku. Yang Mulia Abadi Yang Jue berteriak dengan dingin. Aku hanya menerima satu murid sepanjang hidupku. Jika kamu berani mengambil tindakan melawan dia, aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan tetap mengambil esensi hidupmu. Segel Reinkarnasi Empat Musim Segel terbentuk satu demi satu, membentuk ruang empat musim di sekitar Yang Mulia Yang Jue. Setiap siklus empat musim akan menghilangkan seribu tahun umur Yang Jue. Setelah sepuluh napas waktu, Yang Mulia Yang Jue telah kehilangan hampir seratus ribu tahun umurnya. Segel Reinkarnasi Empat Musim sebenarnya sangat kuat ketika dieksekusi oleh Ji Hong Immortal Exalt dengan kekuatan penuhnya. Namun, Ji Hong Immortal Exalt juga menderita kerugian besar. Su Fang dapat merasakan kekuatan hidupnya menurun dengan cepat. Menggunakan segel Reinkarnasi Empat Musim menghabiskan kekuatan hidupnya sendiri pada saat yang bersamaan. Guru sebenarnya bersedia membayar harga sebesar itu untuk saya. Hati Su Fang sedang kacau. Mulai saat ini, dia memiliki tuan baru di hatinya. Dia bukan lagi master yang murahan. Cukup, Yang Jue menyerang seorang junior dan menjadi pihak yang salah terlebih dahulu. Ji Hong, kamu telah merenggut seratus ribu tahun umurnya dan kamu masih belum berhenti. Apakah kamu tidak takut para junior akan menertawakanmu? Sebuah suara agung terdengar, membawa keagungan Dao Surgawi. Begitu suara itu terdengar, kekuatan ilahi dari sebuah dunia menyelimuti dunia. Dalam sekejap, ini memberi orang perasaan bahwa ruangan itu telah berubah menjadi kuali besar. Kekuatan pemurnian yang mengejutkan menutupi sekeliling. Energi, hukum, dan semua orang di ruang angkasa tampak halus. Bahkan Yang Mulia Abadi Ji Hong dan Yang Mulia Abadi Yang Jue dibelenggu dan tidak dapat menggunakan kemampuan mereka. Menggunakan dunia sebagai kuali untuk memurnikan segala sesuatu. Kemampuan mengejutkan seperti itu jelas diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Yang Tiada Taranya. Selain itu, ia adalah seorang ahli pemurnian yang telah mengembangkan dao alat yang hebat secara ekstrim. Demi Immortal Cauldron, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Yang Mulia Abadi Ji Hong mendengus. Kemudian, dia menyapu sebuah suan guang dan menyelimuti Su Fang dan yang lainnya. Kemudian, dia langsung melewati formasi tersebut. Kamu gila, Yang Mulia Abadi Yang Jue berkata dengan kesal. Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Sebelum kompetisi daois dimulai, tidak ada yang diizinkan bertarung. Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat. Dendam apapun dapat diselesaikan selama kompetisi daois. Kemudian, suara Grand Elder Immortal Cauldron bergema di alun-alun sebelum perlahan menghilang. Su Fang, aku, Dao Suantian, pasti akan membunuhmu. Melihat adiknya menjadi cacat, pedang tajam Ki Dao Suantian berputar di sekelilingnya dengan niat membunuh. Semut rendahan dari alam luar, sebaiknya kau tidak bertemu denganku selama kompetisi murid Dao. Kalau tidak, aku pasti akan mengubahmu menjadi genangan nanah dan darah. Xiao Zhaotian juga mengertakkan gigi. Serangan diam-diamnya terhadap Su Fang gagal dan dia hampir kehilangan nyawanya. Ini adalah penghinaan besar yang belum pernah ia alami sebelumnya dalam hidupnya. Su Fang akan menjadi lawan yang kuat bagiku selama kompetisi daois. Mari kita akhiri perjamuan ini. Liu Yuetian melambaikan tangannya dan perjamuan berakhir dengan tidak menyenangkan. Jauh di belakang tanah surgawi nasib. Di dunia yang mandiri dalam kehampaan. Seorang lelaki tua berjubah ungu sedang duduk dengan anggun di puncak gunung. Auranya sangat dalam dan ada ki ungu hamil besar misterius yang menempel di sekujur tubuhnya. Dia sebenarnya adalah yang mulia abadi tingkat tinggi yang hanya selangkah lagi dari puncak. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli pemurnian yang telah mencapai puncak dunia ini. Orang ini adalah ahli tak tertandingi yang telah menghentikan yang mulia abadi Ji Hong dan yang mulia abadi Yang Chue. Dia adalah salah satu tetua agung dari sekte Hao Chang nasib surgawi. Yang mulia Daokuali Ilahi Yang mulia Daokuali Ilahi berpikir sejenak dan membuka segelnya. Bayangan roh yang baru lahir terkondensasi dari Suan Guang miliknya. Itu adalah Dewa Surgawi Suan Su. Yang mulia Daokuali Ilahi berkata dengan anggun, Suan Su, kamu memberitahuku sebelumnya bahwa Su Fang tidak memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan harta sihir. Sebaliknya, itu karena dia telah menyatu dengan harta roh yang disebut Roh Kidarma Ungu yang memberi-memberinya kemampuan tertinggi untuk mengendalikan harta sihir. Bayangan roh yang baru lahir dari Dewa Surgawi Suan Su menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi dan berkata dengan hormat, yang mulia Daokuali Ilahi Saya mengetahui dari Huang Lingyao bahwa dia pernah memberikan pembuluh darah ki kepada Long Tianang. Pembuluh darah ki ini adalah roh Kidarma Ungu. Su Fang dan Long Tianang berselisih karena roh Kidarma Ungu. Setelah Long Tianang dibunuh oleh Su Fang, roh Kidarma Ungu secara alami jatuh ke tangan Su Fang. Sangat disayangkan Huang Lingyao meninggal dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekte Daokuali Ilahi. Saya tidak dapat menemukannya untuk memverifikasinya. Bagus sekali, Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk saya. Saya akan membantu Anda pulih dan bahkan meningkat. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Ya, aku akan merahasiakannya. Yang mulia Daokuali Ilahi membalik tangannya dan bayangan roh baru lahir Dewa Surgawi Suan Su menghilang. Roh Kidarma Ungu Saya tidak menyangka harta roh tertinggi Kaisar Tianbau akan jatuh ke tangan Su Fang. Dan menurut berita dari Great Star Hall, senjata dewa tertinggi yang dibuat oleh Kaisar Tianbau sendiri kemungkinan besar ada di tangannya. Hak apa yang dimiliki seekor semut kecil untuk memiliki harta roh dan senjata ilahi tertinggi? Jika saya mengambil roh Kidarma Ungu untuk diri saya sendiri dan mendapatkan senjata ilahi tertinggi itu, saya pasti akan mampu mencapai puncak dan bahkan melampaui batas dunia dan pergi ke ujung dunia. Hanya saja anak ini telah menarik perhatian banyak orang tua di sekte tersebut. Ji Hong juga bukan orang yang sederhana. Tidak akan mudah untuk mengambil tindakan terhadapnya sekarang. Mengapa kita tidak menunggu sampai kompetisi murid Dao selesai dan kemudian merencanakannya secara perlahan? Mata Yang Mulia Dao Kuali Ilahi bersinar terang. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Guru. Suatu ketika dia kembali ke puncak utama Ji Hong Star. Su Fang berterima kasih kepada Yang Mulia Dao Kuali Ilahi dengan tulus kali ini. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jantung Yang Mulia Dao Kuali Ilahi berdebar kencang. Murid itu terlalu ceroboh sama dengan N garis bawah R. Kamu menekan kelandong yang di Ji Hong Star dan menarik perhatian para petinggi sekte. Beberapa tokoh tak tertandingi di sekte itu sangat menghargaimu. Yang Jue menaruh dendam padaku dan kamu hampir membunuh muridnya, Xiao Zhaotian. Itu sebabnya dia ingin membunuhmu. Jika Anda bertemu Yang Jue di masa depan, coba gunakan Jimat Rune yang saya berikan kepada Anda dan aktifkan kemampuan ilahi yang saya segel di Jimat Rune. Lalu, lari sejauh yang Anda bisa. Ya, Guru, bagaimana perkembangan perang antara makhluk abadi dan iblis? Para iblis jelas belum pulih dari perang besar yang lalu dan tidak memiliki niat untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan sekte Hao Chang Mandat Surgawi. Sepertinya ini hanyalah sebuah ujian. Ketika para ahli dari sekte Hao Chang Mandat Surgawi tiba, pasukan iblis segera mundur dan tidak bentrok dengan mereka. Namun, cepat atau lambat akan ada perang antara makhluk abadi dan iblis. Sambil menghela nafas, yang mulia Dao Kuali Ilahi melanjutkan, bencana yang akan menghancurkan Dao Abadi akan datang. Bahkan saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Akan lebih baik jika Anda bisa memenangkan turnamen Daois, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu dengan status dan statusmu. Kamu juga dapat dengan cepat tumbuh menjadi ahli yang tiada tarannya dengan bantuan sumber daya dari sekte Hao Chang Mandat Surgawi. Ya, aku akan mengingatnya. Su Fang mengangguk. Selain itu, perang antara makhluk abadi dan iblis akan segera terjadi. Tidak hanya sekte Hao Chang Mandat Surgawi sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan memilih para penganut Tao, namun pasukan kelas dunia dan pakar tersembunyi lainnya juga ingin memanfaatkan turnamen Daois ini untuk memilih para penganut Taoisme yang tiada tarannya. Jenius sebagai penerus mereka. Ini adalah peluang besar. Teman Anda juga dapat berpartisipasi dalam turnamen Daois dan memperjuangkan peluang. Terima kasih atas pengingatnya, Guru. Su Fang awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Li Hao Ji dan penguasa lima racun adalah sosok yang luar biasa. Salah satunya adalah juru selamat dan penangkap iblis, sementara yang lainnya memiliki tubuh sejati lima racun. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan warisan yang sesuai untuk mereka. Juga sulit untuk menemukan tempat latihan yang cocok bagi mereka di sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan di turnamen Daois ini dan dihargai oleh ahli tersembunyi, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Turnamen Daois bukan hanya sekte Hao Chang Amanat Surgawi, tapi juga hampir semua jenius tak tertandingi di dunia besar. Meskipun Anda luar biasa, Anda telah berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat dan belum cukup mapan. Manakah dari 10 murid teratas dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan para jenius tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar yang biasa-biasa saja? Oleh karena itu, turnamen Daois ini adalah kesempatan bagi Anda, tetapi juga sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Jika Anda memerlukan sumber daya apapun, tanyakan saja kepada saya. Terima kasih Tuan. Mata Sufang berkedip-kedip karena semangat dan semangat juang. Dalam beberapa dekade mendatang, Sufang, Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan yang lainnya memfokuskan seluruh energi mereka untuk mempersiapkan turnamen Daois. Basis budidaya Sufang secara bertahap mencapai puncak tujuh jalan alam abadi suci dan dapat menerobos kapan saja. Pada tahap lanjut dari alam abadi suci, peningkatan basis budidaya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan melahap benda dan sumber daya spiritual. Hal ini juga membutuhkan konsolidasi dan pemahaman yang berkelanjutan. Yang Meridian ke-45 juga hampir dilahirkan. Yang Meridian ini adalah kunci untuk melangkah ke transformasi kelima dari sembilan transformasi sembilan matahari. Tidak hanya membutuhkan akumulasi yang ki, tetapi juga membutuhkan peluang. Satu-satunya kekurangan Sufang sekarang adalah pertemuan yang tidak disengaja. Kemampuan Sufang lainnya juga telah mengalami transformasi. Tubuh sejati penakluk naga, fisik kekaisaran awan api, laut darah mata air kuning, tubuh gayung emas tak berwajah, dan segel reinkarnasi empat musim juga telah mengalami transformasi. Hari turnamen Daois akhirnya tiba. Perhatian semua orang. 1536. Di bawah pimpinan Ji Hong Celestial Sovereign. Ji Xiao, Sufang, Li Hao Ji, penguasa lima racun, Bixu, Feng Ling, Ling Yu, kultifator botak, dan para jenius lainnya di istana dunia, serta para jenius dari Ji Hong Dojo, tiba di dojo mistik alam jauh di tanah surgawi takdir. Kemudian, mereka melewati lapisan penghalang formasi dan memasuki kekosongan batin alam mistik. Di dalam kehampaan batin, terdapat bintang pecah yang memancarkan aura kuno dan misterius, serta kiroh langit dan bumi alami yang melimpah. Tampaknya seseorang bisa lebih dekat dengan dao surgawi dari langit dan bumi serta alam semesta. Sufang juga dapat merasakan bahwa aura bintang itu bukan milik dunia besar, melainkan milik dunia besar. Sufang mengaktifkan benih dunia untuk menyerap kekuatan dunia dan spirit ki alami langit dan bumi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah benih dunia bergetar beberapa saat, ia menyerap dan mengedarkan kekuatan dunia hampir 10 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Selain itu, apakah itu mengolah esensi langit dan bumi, meminjam kekuatan dari bintang-bintang, atau memahami dao surgawi, itu jauh lebih cepat daripada dimanapun di dunia besar. Namun, kekuatan belenggu dunia di sini jauh lebih kuat daripada di kehampaan luar. Meski tidak segila ruang cermin harta karun, namun tetap saja sangat mengejutkan. Bahkan Ji Hong Celestial Soverein ditekan dan tidak bisa melewati kehampaan. Dia hanya bisa terbang. Adapun para penggarap sein immortal lainnya, mereka hanya bisa terbang dengan pedang mereka. Sufang menebak, mungkinkah bintang ini berasal dari dunia segudang? Ji Hong Immortal Exalt berkata dengan anggun, ini adalah dunia rahasia tempat para petinggi dan 10 murid teratas dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi berkultivasi. Dunia ini dipindahkan ke sini dari berbagai dunia oleh leluhur pendiri Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dengan kekuatan tertinggi. Kemampuan Artefak ilahi yang tiada taraf dari Sekte Hau Chang Amanat Surgawi, Platform Amanat Surgawi, ada di bintang ini. Kompetisi tahun ini akan diadakan di Platform Amanat Surgawi. Platform Amanat Surgawi Platform Amanat Surgawi di Istana Dunia adalah replika dari Platform Amanat Surgawi. Dan Platform Mandat Surgawi adalah artefak ilahi tiada taraf yang dibuat oleh Kaisar Harta Karun Surgawi sendiri. Dia tidak menyangka kompetisi itu akan diadakan di Platform Amanat Surgawi. Setelah terbang di bintang selama 3 hari, sebuah dataran luas muncul di depan matanya, dan di udara di atas dataran tersebut, ada sebuah altar dewa berbentuk piramida raksasa yang melayang puluhan ribu meter di atas tanah. Altar ilahi ini berukuran seribu mil. Itu sangat tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat. Itu memberi orang perasaan bahwa itu menembus langit. Altar ilahi memancarkan aura kuno yang membentuk kekuatan belenggu mengerikan yang menyelimuti sekeliling. Ketika Sufang dan yang lainnya berada sepuluh ribu mil jauhnya dari Platform Tinggi, mereka terpengaruh oleh belenggu. Sulit bagi mereka untuk terbang dan mereka harus berjalan di tanah seperti manusia. Ini adalah Platform Kehendak Surga. Ini diciptakan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi di zaman kuno, sebuah artefak yang tiada taranya. Sufang, kamu dulu dipanggil Tian Bao. Anda memiliki nama yang sama dengan Kaisar Tian Bao. Yang Mulia Abadi Ji Hong menata Platform Takdir dengan keterkejutan dan rasa hormat di matanya. Dia memiliki nama yang sama dengan Kaisar Tian Bao. Dibandingkan dengan Kaisar Tian Bao, saya bukan siapa-siapa. Sufang tersenyum malu. Rohki Dharma Ungu di tubuhnya menderu dan melonjak. Jelas sangat gembira melihat Mahakarya Kaisar Tian Bao. Ada total sepuluh ribu langkah di Platform Takdir. Legenda mengatakan bahwa ketika kamu mencapai puncak Platform Takdir, kamu akan dikenali oleh Dao Surgawi dan dianugerahi perlindungan Dao Surgawi. Seru Ji Hong Immortal Exalt sambil menunjuk ke bagian atas Platform Takdir yang diselimuti oleh Aura Misterius. Anak Takdir, Sufang terkejut. Pada saat ini, Luo berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya, Dao Surgawi tidak kenal ampun. Bagaimana ia bisa menganugerahkan seorang kultifator dunia yang hebat? Ayo pergi. Aktifkan tokenmu dan kamu tidak akan terpengaruh oleh kekuatan belenggu. Di bawah Platform Takdir, kompetisi murid Dao akan segera dimulai. Yang Mulia Abadi Ji Hong mengeluarkan sebuah tanda. Setelah menyuntikkan kekuatan sihir ke dalamnya, ia melepaskan Aura Dewa Pelindung dan terbang ke langit. Sufang dan yang lainnya juga mengeluarkan token identitas yang diberikan oleh Sekte Hao Chang nasib Surgawi sebelum kompetisi. Mereka mengaktifkan tokennya, dan kekuatan belenggu dunia di sekitar mereka menghilang lebih dari setengahnya. Kemudian, mereka terbang menuju Platform Takdir bersama Ji Hong Immortal Exile. Sekitar 10 hari kemudian, Sufang dan yang lainnya akhirnya tiba di bawah Platform Takdir. Merasakan Platform Takdir dari dekat, tekanan mengerikan itu seperti Dao Surgawi yang menyelimuti semua orang. Jika bukan karena Aura Dewa Pelindung dari token tersebut, beberapa penggarap yang lebih lemah pasti sudah hancur di tempat. Di sini, tidak hanya tubuhnya yang dibelenggu, bahkan kekuatan sihir, ki asli, dan roh primordial semuanya ditekan. Jika saya mengkultivasi tubuh fisik saya di sini dan menggunakan tekanan ini untuk melemahkan tubuh fisik saya, tubuh fisik lingkaran penuh saya pasti akan mampu mencapai tingkat yang benar-benar baru. Sufang berpikir dalam hati. Jika bukan karena ada orang di sekitarnya, dia pasti ingin mencobanya. Di bawah Destiny Platform, sudah ada hampir 10 ribu orang berkumpul. Dibandingkan dengan majelis kenaikan surga di Istana Dunia, jumlah orang di sini jauh lebih kecil. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi daois semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetapi ada juga kultifator muda dari dunia besar lainnya dan bahkan delapan alam abadi lainnya. Sufang menggunakan kemampuan alam sempurnanya untuk merasakan para kultifator ini. Di bawah Platform Takdir, kemampuan alam sempurnanya juga sangat ditekan, dan jangkauan indranya kurang dari sepersepuluh dunia luar. Namun, dia masih bisa merasakan semuanya dalam jarak ribuan mil. Alam budidaya terendah dari para jenius tak tertandingi ini adalah alam suci abadi, dan bahkan ada monster yang telah mencapai alam abadi-abadi. Sufang diam-diam terkejut. Kompetisi daois memang merupakan pertemuan para jenius terhebat di dunia besar. Itu mengumpulkan semua jenius yang tiada taranya di dunia besar. Hanya sekte Hao Chang Nasib Surgawi, kekuatan nomor satu yang memimpin dao abadi, yang memiliki daya tarik yang begitu besar. Semua orang jenius ini dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Siapa yang tidak ingin menjadi terkenal di acara akbar dan mengguncang dunia besar? Kebanyakan orang bahkan tidak berani bermimpi menjadi seorang daois. Jika kinerja mereka luar biasa dan mereka dihargai oleh petinggi sekte Hao Chang Nasib Surgawi, kekuatan besar, atau ahli tersembunyi, maka mereka akan memperoleh peluang tertinggi dan terbang ke langit. Bas, gelombang. Kemampuan alam sempurnanya merasakan aura familiar. Kemampuan alam sempurna Sufang melewati seratus mil dan mendarat di seorang kultifator. Dia terkejut. Itu dia, Langliun. Kultifator itu adalah seorang pria berwajah giyok berusia 30-an. Dia adalah kenalan lama Sufang, Langliun dari Laut Abadi 10.000 Gelombang. Langliun sangat berani dan tidak tahu malu. Dia pernah mengganggu perisuan Xin dan diberi pelajaran oleh Sufang. Oleh karena itu, Sufang memiliki kesan mendalam terhadapnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di kompetisi daois. Laut Abadi 10.000 Gelombang jauh dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Langliun jelas telah menghabiskan banyak usaha untuk bergegas ke sini. Jelas sekali bahwa sekte atau klannya sangat menghargainya. Langliun adalah orang yang luar biasa. Dia telah mencapai Saint Immortal Realm dan hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi daois. Namun, fondasinya tampak lemah. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan pil, sumber daya, atau metode khusus lainnya untuk secara paksa mencapai alam Saint Immortal. Prestasinya di masa depan akan terbatas. Ada lebih dari 10 petani bersama Langliun. Mereka memiliki aura dunia hebat yang sama dengan Langliun. Mereka jelas berasal dari 10.000 Gelombang Laut Abadi. Di antara mereka, seorang pria muda mengenakan jubah daois dengan pola guntur menarik perhatian Sufang. Aura orang ini mengandung aura teknik guntur yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang jenius tiada taraf yang mengembangkan teknik guntur. Kultifasinya telah mencapai Saint Immortal Realm dan kekuatannya luar biasa. Sufang merasakan aura yang sangat familiar dari orang ini. Sufang juga samar-samar merasa bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura takdir kultifator berjubah guntur. Bas Gelombang Daorune takdir membentuk sosok di kedalaman bukaan ilahi miliknya. Itu adalah Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Orang ini ada hubungannya dengan Kaisar Petir Pembantaian Surgawi. Kaisar Petir Pembantaian Surgawi adalah tiruan dari penguasa pulau Malam Guntur di Laut Abadi 10.000 Gelombang. Orang ini harusnya adalah murid atau kerabat dari Master of Tundernit Island. Sufang menebak dan mengabaikan orang ini. Dia terus merasakan para jenius lainnya. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa ada kultifator dari Demon Dao, Evil Dao, dan bahkan Demon Dao di antara para jenius. Seberapa pentingkah kompetisi Daois? Mengapa ada penggarap dari Demon Dao, Evil Dao, dan Demon Dao di sini? Sufang terkejut. Setelah memikirkannya, Sufang mengerti. Tidak mungkin Sekte Haocang Amanat Surga tidak menemukan identitas mereka. Mereka pasti berada di bawah tekanan dan tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi Daois. Sufang mengabaikan segalanya dan melihat ke atas ke puncak platform Mandat Surga yang menembus awan. Saya harus berdiri di puncak platform Mandat Surga dalam kompetisi Daois ini. Saya tidak peduli dengan Daois atau anak takdir. Saya hanya ingin mendapatkan batu giyok darah. Surga dan kemampuan tahap kesempurnaan menyebabkan keributan besar. Sufang tiba-tiba membuka matanya dan melihat kekejauhan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Ribuan petinggi Sekte Haocang Mandat Surga dan 10 murid teratas kompetisi Daois terbang menuju platform Amanat Surga. Ada kultifator yang tiada taranya di samping para pemimpin Sekte. Yang terlemah di antara mereka adalah Ji Hong yang berada di level supremasi abadi. Mereka jelas merupakan kultifator tak tertandingi dari kekuatan lain atau kultifator terpencil yang menyendiri. Tentu saja, bukan orang-orang inilah yang menyebabkan reaksi keras Sufang. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih dengan topeng giyok putih di wajahnya dan selendang hitam di bahunya. Dia memiliki sepasang mata yang dingin. Peri Suansin Benar, Sufang bisa merasakan aura dirinya dan auranya, serta aura klon hukuman guntur. Kultifator wanita ini adalah Peri Suansin, yang telah terpisah dari Sufang selama bertahun-tahun dan dibawa pergi oleh Lady Frozen Dream. Siapa sangka? Siapa sangka? Peri Suansin juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Daois Sekte Haocang Amanat Surga dan bertemu Sufang di sini. Desir Peri Suansin juga merasakan sesuatu. Dia memusatkan pandangannya dan melihat ke atas. Dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mata mereka bertemu. Tatapan mereka saling terkait dan tidak pernah terpisah lagi. 1537 Saya ingin mencapai puncak untuk Anda. Peri Suansin telah dibawa pergi secara paksa oleh Lady Frozen Dream, dan ini selalu menjadi duri di hati Sufang. Sufang pernah membuat perjanjian dengan Lady Frozen Dream bahwa dia pasti akan datang dan membawa Peri Suansin pergi dalam waktu 50 ribu tahun. Dia mengira dia tidak akan bisa melihat Peri Suansin lagi selama beberapa puluh ribu tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu lagi di kompetisi murid Dao beberapa ratus tahun kemudian. Sufang dan Peri Suansin saling memandang dari jauh. Mata mereka dipenuhi kerinduan dan kekhawatiran. Lady Frozen Dream, yang berada di samping Peri Suansin, menyadari kelainan tersebut. Ketika dia melihat Sufang, matanya langsung membeku. Dia mengirim pesan kepada Peri Suansin, Suansin, jangan bersikap kasar di depan para ahli dan jenius dari sekte surgawi amanat surga dan dunia luar. Saat itulah Peri Suansin menarik pandangannya. Saat dia mengangguk, tidak ada lagi rasa dingin di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa manis dan kelembutan. Seolah-olah dia puas bisa melihat Sufang. Seorang pemuda berjubah hitam yang mengikuti di belakang Peri Suansin melihat ekspresi Sufang. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya gelap, dan dia bertanya pada Lady Frozen Dream, senior, apa hubungan antara Suansin dan orang ini. Nyonya Frozen Dream terkejut. Dia segera menjawab, Mou Tian, orang ini adalah rekan Peri Suansin. Namanya Sufang. Pemuda berjubah hitam ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat kedua di antara sepuluh murid agung sekte surga terang mandat surga, Mou Tian. Sepuluh murid agung dari sekte surga wicara amanat surga semuanya tiada taranya. Tiga teratas semuanya sangat berbakat. Bahkan orang-orang penting dari sekte surga terang amanat surga pun merasa rendah diri. Liu Yue Tian adalah orang yang paling cerdik dan licik. Mou Tian liar dan tidak terkendali. Tindakannya melanggar hukum, dan kekuatannya tidak terduga. Dao Heng Tian, peringkat pertama, bahkan lebih misterius. Sufang. Dia sepertinya memiliki kesan tertentu padanya. Sekarang dia memikirkannya, dia sepertinya pernah mendengar seseorang berkata bahwa dia adalah seorang jenius yang baru saja bangkit di sekte tersebut. Namun, dia tetaplah seekor semut. Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menjadi pendamping Suansin? Bibir Mou Tian melengkung membentuk lengkungan yang sulit diatur. Perifrozen Dream berkata dengan terkejut, Sufang bergabung dengan sekte azure cerah amanat surga. Orang ini juga luar biasa. Namun, seperti yang Anda katakan, Suansin adalah wanita yang tiada taranya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pendamping Tao Suansin? Hanya kamu, Mou Hu Tian, yang layak mendapatkan Suansin. Namun, Suansin sangat mencintainya, jadi sulit baginya untuk menyerah. Tidak masalah. Setelah membunuh semut ini, Suansin secara alami tidak akan merindukannya lagi. Suara roh primordial Mou Hu Tian menjadi dingin. Nada suaranya seolah Sufang bukan siapa-siapa. Seluruh perhatian Sufang terfokus pada peri Suansin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa musuh sekuat itu akan muncul entah dari mana? Sufang terkejut dan terkejut ketika dia menyapukan pandangannya yang sempurna ke tubuh peri Suansin. Hanya dalam beberapa ratus tahun, peri Suansin telah mencapai alam abadi tiga Dao Sein. Pencapaian seperti itu tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan sepuluh murid hebat dari Sekte Azure Cerah Amanat Surga. Namun, sudah berapa puluh ribu tahun dia berkultivasi. Waktu budidaya peri Suansin kurang dari seratus ribu tahun. Jika dia berkultivasi dalam jumlah waktu yang sama dengan sepuluh murid agung, dia pasti akan menekan kebanyakan orang. Terlebih lagi, aura peri Suansin telah menjadi dingin dan luas, membawa serta rasa kesucian dan kemuliaan. Dengan penglihatannya yang sempurna, dia bisa melihat hantu S. Phoenix melayang di auranya. Suansin ada di sisi Frost Dream. Dia mengolah seni hati S. Naga yang mendalam dan budidayanya telah maju pesat. Tubuh S. Phoenix aslinya hampir matang. Tampaknya peri beku mimpi telah menghabiskan banyak usaha padanya. Sufang kaget tapi juga sangat senang. Melihat peri beku mimpi menegur Suansin, Sufang dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Firey Frozen Dream, kamu telah mencurahkan begitu banyak upaya pada Suansin karena kamu punya rencana lain. Saya tidak membutuhkan seratus ribu tahun. Lima puluh ribu tahun terlalu lama. Tidak lama lagi aku akan membawa peri Suansin ke sisiku. Jika kamu berani menghentikanku dengan paksa, aku, Sufang, akan menekanmu. Empyrean Zenith Swan tiba-tiba bertanya dengan roh primordialnya, wanita di sisi Firey Frozen Dream memiliki hubungan karma denganmu yang sulit diurai. Mungkinkah dia ada hubungannya denganmu? Para penggarap sekte Azure Cera Amanat Surga mengembangkan dao surgawi yang transenden. Adapun Empyrean Zenith Swan, dia mengembangkan kemampuan supernatural samsara waktu dan sangat peka terhadap karma. Itu mirip dengan teknik penyusutan kehidupan, jadi tidak aneh baginya untuk bisa melihat hubungan karma antara Sufang dan peri Suansin. Dia adalah pendamping daoku dan secara paksa diangkat menjadi murid oleh peri Frozen Dream. Sufang menjawab, suara roh primordialnya dipenuhi kebencian. Jadi begitulah adanya. Meskipun peri beku mimpi hanyalah yang mulia abadi tingkat menengah dan tampaknya berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Tuanmu, asal usulnya sebenarnya misterius. Dia tampaknya terhubung dengan banyak sekali dunia di surga. Sebelum Anda memiliki kekuatan yang cukup, jangan menjadikannya musuh. Empyrean Zenith Swan yang misterius sepertinya sangat takut dengan Firey Frozen Dream. Hal ini menyebabkan Sufang menjadi waspada terhadap peri beku mimpi. Ketika Peri Suansin tiba di anjungan amanat surga. Sufang. Peri Suansin melayang keluar dan tiba di depan Sufang. Peri Frozen Dream dengan dingin berteriak, Suansin, kamu berani melanggar perintah Tuanmu. Empyrean Zenith Swan terkekeh dan berkata, Frost Dream, jika kamu memisahkan mereka dengan paksa, bukankah itu bertentangan dengan surga? Muridku dan muridmu adalah pasangan serasi di surga. Bagaimana Anda tega memisahkannya? Sufang adalah muridmu. Mata Peri Frozen Dream menunjukkan keheranan. Setelah mendengus, dia tidak lagi menghentikan Suansin. Di bawah tatapan semua orang, Peri Suansin langsung melemparkan dirinya ke pelukan Sufang. Dalam sekejap, keduanya melupakan keberadaan orang lain dan juga melupakan belenggu dunia. Mereka hanya ingin menyatu satu sama lain, bahkan jika langit runtuh dan bumi retak dan dunia hancur. Tindakan keduanya menarik perhatian banyak orang. Hanya dalam waktu seribu tahun lebih sedikit, mereka telah tumbuh sedemikian rupa, Lang Li Yun memandang Sufang dan Peri Suansin. Rana kultivasi keduanya telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia hormati. Bisa dibayangkan keterkejutan dan kekecewaan di hatinya. Kebanyakan orang ditundukkan oleh temperamen suci dan mulia Peri Suansin. Adapun Sufang, meskipun budidaya tujuh daosein immortal realmnya luar biasa, tidak ada yang luar biasa tentang dirinya di platform nasib surga tempat begitu banyak orang jenius berkumpul. Hal itu membuat orang iri karena mengira dia adalah seekor katak yang memakan daging angsa, bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Adapun Mowutian, cahaya dingin muncul di matanya, mengungkapkan kecemburuan dan kebencian. Sufang diam-diam berkomunikasi dengan Peri Suansin. Ternyata Peri Suansin dibawa ke dunia es untuk dikembangkan oleh Peri Frozen Dream. Dia tidak hanya memberinya seni hati es naga mendalam yang lengkap, dia juga memberinya benda spiritual dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dia kembangkan. Niat Firei Frozen Dream tidak bisa digambarkan sebagai buruk. Tidak mengherankan jika Peri Suansin mampu mematangkan tubuh sejati Ice Phoenix-nya dalam waktu sesingkat itu. Rana budidayanya juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Kali ini, Firei Frozen Dream membawa Suansin ke Sekte Azure Cerah Takdir Surga untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman. Pada saat yang sama, Sufang juga menghubungi Doppelganger Hukuman Guntur. Selama bertahun-tahun, Doppelganger Hukuman Guntur telah berkultifasi di kuali Hukuman Guntur dan telah mengalami transformasi. Namun jika dibandingkan dengan bodi utamanya, jaraknya masih tidak kecil. Peri Suansin memegang tangan Sufang, dan kemudian Doppelganger Hukuman Guntur memasuki tubuh Sufang. Tubuh Doppelganger Hukuman Guntur hancur dan menyatu dengan tubuh utama Sufang. Dengan cara ini, meskipun kemampuan petir Doppelganger Hukuman Guntur tidak meningkat, ranah kultivasi dan tubuh-tubuh utama telah mencapai kesempurnaan. Hal ini menyebabkan kekuatan Doppelganger Hukuman Guntur berubah lebih dari 10 kali lipat, dan kemampuannya untuk mengendalikan kuali Hukuman Guntur juga menjadi lebih kuat. Setelah menyatu dengan bagian dari kemampuan tubuh utama, Sufang memisahkan Doppelganger Hukuman Guntur dan meninggalkannya di samping peri Suansin. Pada saat yang sama, Sufang juga berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Elang Hitam, yang sedang berkultivasi di dunia batin kuali Hukuman Guntur. Selama bertahun-tahun, Iblis ini berada di sisi Suansin. Tidak hanya tidak ada bahaya, tetapi Sufang juga memberinya pil dan sumber daya dalam jumlah besar, dan kekuatannya juga telah banyak berubah. Sufang, kamu hanya peduli untuk bersikap mesra dengan sahabat daumu, tapi sebenarnya kamu mengabaikan teman lama sepertiku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah Zhang Ruoyun. Ternyata dia juga mengikuti Nisia Immortal Venerate untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao. Melihat Sufang dan peri Suansin berpegangan tangan, dan bahkan aura mereka menyatu menjadi satu, mata dalam Zhang Ruoyun bersinar dengan ekspresi kekecewaan yang sangat tidak jelas. Karena metode Nisia Immortal Venerate, nenek Frozen Dream pergi ke alam abadi yang terpencil tempat Sufang berada dan dengan paksa membawa pergi peri Suansin. Namun, meski Granny Frozen Dream telah memisahkan keduanya, sepertinya tidak ada celah di antara keduanya karena kendala waktu dan jarak. Sebaliknya, mereka menjadi lebih harmonis. Bertemu Zhang Ruoyun lagi, Sufang juga sangat senang. Sufang, Zhang Ruoyun ini sepertinya mempunyai perasaan padamu. Peri Suansin diam-diam mengirim pesan dengan jiwanya. Indra seorang wanita memang tajam dan sedikit menakutkan. Aku berteman dengannya ketika kita berada di dunia kecil, tapi tidak pernah ada perasaan romantis di antara kita. Suansin, jangan menebak-nebak. Sufang kaget dan dengan tegas menyangkalnya. Jika dia tidak menyangkalnya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Asteris H gelombang Asteris Para eselon atas dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, serta pembangkit tenaga listrik dari delapan dunia besar dan pembangkit tenaga listrik tersembunyi, terbang ke langit. Belenggu yang menakutkan dari tahap Amanat Surgawi masih sangat mengejutkan bagi yang mulia abadi yang tak tertandingi ini, tetapi mereka masih bisa terbang. Setelah tokoh dikdaya dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi membentuk segel, dia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan ruang dengan paviliun, teras, dan paviliun. Itu seperti keajaiban, dan menjadi platform pengamatan bagi banyak pembangkit tenaga listrik. Saat para tokoh dikdaya itu masuk, mereka bisa melihat dengan jelas setiap gerakan di tahap Heavenly Mandate. Pertempuran murid Dao akan segera dimulai. Su Fang, guru akan menunggu penampilanmu di panggung Amanat Surgawi. Yang mulia abadi Ji Hong menganggup dan tersenyum pada Su Fang, lalu terbang ke langit menuju platform pengamatan. Sebelum nenek Frozen Dream pergi, dia mengirimkan suara yang menghina dan dingin kepada Su Fang. Su Fang, kamu bisa dianggap jenius tak tertandingi di alam abadi yang sunyi. Namun, di seluruh dunia yang hebat, Anda bukanlah siapa-siapa. Dalam pertempuran murid Dao ini, saya akan memberitahu Anda berapa banyak orang jenius yang ada di dunia besar. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra Suansin. Su Fang tersenyum malu-malu dan memandang ke puncak tahap Amanat Surgawi. Suansin, aku akan naik ke puncak tahap Amanat Surgawi untukmu. Saat itu, aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi Granny Frozen Dream nantinya. Perasaan mendominasi dan agung secara spontan muncul dengan suara samar Su Fang. 1538 Destiny Sein, siapa lagi selain aku? Suansin tersenyum bangga. Jika ada seorang jenius tak tertandingi di dunia besar yang bisa berdiri di puncak tahap takdir, siapa lagi selain mitra Daonya? Feng Ling berkata, Su Fang, aku kalah darimu di konferensi kenaikan Surgawi Istana Dunia. Ayo berkompetisi lagi kali ini. Li Hao Ji tersenyum, sebaiknya kamu tidak bersaing dengannya. Kamu hanya akan mencari masalah. Hatimu lebih tinggi dari langit, tapi hidupmu lebih tipis dari kertas. Suara menghina terdengar dari samping. Itu adalah Mo Hu Tian. Banyak orang jenius yang tak tertandingi di dekatnya juga mendengus. Dao Suantian dan Xiao Zhao Tian memandang Su Fang dengan niat membunuh. Mereka tidak hanya ingin menekan Su Fang di tahap takdir, tetapi mereka juga ingin membunuhnya selama pertempuran. Setiap orang. Sebuah suara agung datang dari langit. Saya Dao Master Hansu, dan saya bertanggung jawab atas kompetisi murid Dao ini. Sekarang saya akan mengulangi peraturannya. Dengarkan baik-baik. Semua jenius tak tertandingi di bawah tahap takdir mengetahui aturan kompetisi murid Dao, tetapi mereka semua menajamkan telinga karena takut melewatkan satu katapun. Kompetisi ini dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama adalah babak penyisihan, dan caranya sangat sederhana. Setelah kompetisi dimulai, setiap orang akan menerima 10 benih takdir. Hanya dengan mengaktifkan Destiny Seed dan membuatnya tumbuh menjadi pohon takdir Anda sendiri dan membawa Anda ke platform takdir, Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Batas waktu babak penyisihan adalah satu bulan. Jika Anda tidak dapat mencapai tahap takdir setelah satu bulan, Anda akan tersingkir. Benih takdir Itu adalah kristal yang terbentuk dari aura asal Destiny Stage. Isinya kekuatan alam dan hukum dunia. Sungguh menakjubkan. Benih takdir sebenarnya adalah ujian terhadap bakat, potensi, dan kekuatan kontestan secara keseluruhan. Kontestan harus menggunakan kekuatan spiritual, kisejati, roh asal, kekuatan hidup, dan sebagainya untuk menyatu dengan benih takdir dan membuatnya bertunas menjadi pohon takdir untuk mengirim kontestan ke tahap takdir. Semakin kuat kontestan dalam segala aspek, semakin kuat pula pohon takdir yang dibentuk oleh benih tersebut. Jika satu unggulan tidak mampu membantu peserta mencapai platform kehendak surga, mereka dapat terus mendorong unggulan kedua, unggulan ketiga. Jika hingga unggulan ke sepuluh tidak mampu mencapai platform kehendak surga, itu berarti mereka telah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke babak kompetisi berikutnya. Orang suci Hansu melanjutkan, dari tanah ke tahap kehendak surga, terdapat jarak 10 ribu kaki. Semakin kuat jaraknya, semakin sedikit benih kehendak surga yang akan dikonsumsi. Dalam sejarah platform nasib surga, rekornya adalah tiga benih. Kompetisi Daoi sekali ini telah mengumpulkan semua jenius tak tertandingi di dunia besar, dan saya berharap seseorang dapat memecahkan rekor ini. Mata para jenius luar biasa di bawah berkedip-kedip. Mereka sangat ingin mencoba. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, Dao Sintian mencibir dengan nada meremehkan, terlepas dari 10 murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, berapa banyak yang bisa mencapai tahap amanat surgawi dengan kurang dari 5 benih. Xiao Zhao Tian juga mendengus, kami bersepuluh telah berkultivasi di tahap nasib surga untuk waktu yang lama dan telah menyatu dengan energi asal tahap nasib surga. Bahkan kami tidak berani mengatakan bahwa kami dapat memecahkan rekor, dan apa yang disebut para jenius luar biasa ini ingin memecahkan rekor. Liu Yue Tian tertawa, saya khawatir hanya Dao Heng Tian yang dapat memecahkan rekor. Hanya dia yang memiliki peluang 10% untuk mencapai puncak tahap kehendak surga dan menjadi anak kehendak surga. Aneh, kenapa saya tidak mengerti Dao Heng Tian? Mou Tian berkata dengan muram, Dao Heng Tian selalu sulit dipahami. Saat kompetisi Daois dimulai, dia akan muncul secara alami. Suara agung orang suci Hansu terdengar lagi, dari saat Anda mencapai tahap kehendak surga, Anda dapat langsung memasuki babak kedua sama dengan N garis bawah 1. Ada total 10 ribu langkah di tahap kehendak surga. Setiap langkah sebenarnya adalah ruang uji coba yang diciptakan oleh suatu formasi. Menurut tingkat budidaya kontestan, lawan yang akan mereka hadapi dan kekuatan mereka akan berbeda. Apalagi setelah lolos uji coba, Anda akan mendapat manfaat yang besar. Mengenai manfaatnya, saya tidak akan banyak bicara. Ketika Anda mencapai langkah 9999, itu akan menjadi kompetisi untuk menentukan peringkat para kontestan, yang juga merupakan final dari kompetisi Daois. Pemenang terakhirnya adalah penganut tau dari sekte Hao Chang kehendak surga ku. Jika Anda dapat menerobos belenggu tahap kehendak surga dan mengambil langkah terakhir untuk mencapai puncak tahap kehendak surga, Anda akan menerima pengakuan dao surgawi dan menerima berkah dari dao surgawi. Anda akan menjadi anak kehendak surga yang akan menerima perlindungan dao surgawi. Sekarang, saya umumkan bahwa dalam kompetisi daois ini, saat orang suci hansu hendak mengumumkan dimulainya kompetisi, tiba-tiba gelombang. Dari ujung lain dataran, sebuah suara yang mendominasi terdengar, jika saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi daois dari sekte Hao Chang kehendak surga, siapa yang dapat mencapai puncak? Astaga, astaga! Semua orang melihat kekejauhan. Sekitar 10 napas kemudian. Empat sosok muncul di hadapan semua orang. Tetua terkemuka berjubah ungu adalah tetua agung dari sekte Hao Chang kehendak surga, orang suci senlu. Di belakangnya ada tiga petani muda. Salah satunya adalah seorang kultifator berjubah biru sederhana. Matanya terpejam saat dia diam-diam mengikuti di belakang orang suci senlu. Dia tampak seperti orang buta. Namun, aura orang ini kosong. Matanya yang tertutup rapat memberi orang perasaan bahwa mereka tertutup selamanya. Begitu mereka terbuka, bahkan dao surgawi pun akan tergerak. Liu Yue Tian, Dao Suan Tian, dan murid-murid lain dari sekte Hao Chang kehendak surga memandang orang ini dengan rasa hormat dan bahkan sedikit rasa takut. Itu adalah murid nomor satu dari sekte Hao Chang kehendak surga, Dao Heng Tian. Orang ini adalah Dao Heng Tian. Pantas saja dia adalah murid nomor satu dari sekte Hao Chang kehendak surga. Aura yang menakutkan. Dia akan menjadi lawan yang kuat bagi saya untuk bersaing memperebutkan posisi Daois. Su Fang merasakan aura Dao Heng Tian. Meskipun tidak sekuat yang mulia abadi yang tak tertandingi seperti yang mulia abadi Ji Hong dan yang mulia abadi Pedang Chi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menyebabkan gangguan. Tampaknya mengingatkan Su Fang bahwa orang ini sangat menakutkan. Su Fang kaget dan merasakan tekanan berat di bahunya. Siapakah dua kultifator muda selain Dao Heng Tian? Kemudian, Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakan dua orang lainnya. Matanya langsung memancarkan cahaya yang menakutkan. Ada dua petani muda lainnya. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia memancarkan persona yang aneh. Seolah-olah dia bisa membuat wanita manapun jatuh cinta padanya hanya dengan sekali pandang. Aura orang ini sama ilusinya dengan Dao Heng Tian, tetapi Su Fang merasakan aura iblis yang sangat besar darinya. Pria berjubah hitam ini adalah seorang penggarap ras iblis. Kultifator lainnya mengenakan jubah daois hijau dengan pola awan. Dia tampan, tapi wajahnya pucat dan ada keheningan mematikan di matanya. Kultifator ini adalah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan sama dengan N garis bawah satu. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah selain aura kematian yang sangat padat pada ahli yang dihidupkan kembali ini, sebenarnya ada jejak aura asal yang sama dengan gulungan petir Suan Ming. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut ketika iblis dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit muncul di kompetisi daois sekte haochang kehendak surga bersama dengan tetua agung sekte tersebut dan murid nomor satu. Suara terkejut Dao Master Hansu datang dari atas platform kehendak surga. Shen Lu, kenapa kamu membawanya ke sini? Beraninya iblis dan seorang kultifator yang telah bangkit memasuki platform kehendak surga dari sekte haochang kehendak surga dengan begitu terbuka. Terjadi keributan di bawah platform kehendak surga. Bahkan yang mulia abadi di platform tontonan pun terkejut. Ini adalah perintah dari Master Sekte itu sendiri. Shen Api Dunia Bawah dan Tuan Muda dari Sekte Surga Wiking Yun diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. The Underworld Flame Shen adalah jenius nomor satu di dunia iblis dan orang suci dari ras iblis. Sekte Surga Wiking Yun adalah pemimpin Dao Abadi dan memimpin perang besar dewa dan iblis. Kemudian, mereka dimusnahkan dalam perang bersama dengan Dimen Rache. Tuan Muda dibangkitkan dengan bantuan perubahan langit dan bumi. Dengan partisipasi dari dua orang jenius yang tiada taraf ini, kompetisi ini dapat dianggap sebagai peristiwa besar yang sesungguhnya di dunia besar. Suara samar guru suci kuali ilahi menyebabkan seruan lagi. Orang suci dari ras iblis. Dan Tuan Muda dari Sekte Surga Wiking Yun. Arsip Guntur Suan Ming adalah harta karun Sekte Surga Wiking Yun di masa lalu. Tidak heran saya dapat merasakan energi asal yang sama darinya. Su Fang tiba-tiba sadar. Namun, Su Fang bingung bahwa Sekte Hao Chang kehendak surga akan mengizinkan dua musuh bebuyutan Dao Abadi ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Luo berkata dengan dingin dari batu giyok darah di dalam tubuhnya. Dunia sedang berubah dan Dao Abadi menghadapi kehancuran. Ras iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan semakin kuat dari hari ke hari. Tidaklah aneh jika Sekte Hao Chang kehendak surga diam-diam berkompromi dengan Ras Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan untuk melindungi posisi mereka sebagai Sekte nomor satu dari Dao Abadi. Ras Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan jelas ingin menggunakan kompetisi ini untuk menyerang moral Dao Abadi. Sebelumnya, Yang Mulia Iblis Yin Brutal berkata bahwa Sekte Hao Chang kehendak surga telah mencapai kesepakatan dengan Ras Iblis untuk mengorbankan selusin domain abadi sebagai imbalan atas keamanan domain abadi pusat. Sekarang nampaknya kata-kata Yang Mulia Iblis Yin Brutal kemungkinan besar benar. Sungguh kehendak surga dari Sekte Hao Chang. Sekte seperti itu benar-benar dapat memimpin Dao Abadi. Gelombang kemarahan melonjak tak terkendali di hati Su Fang. Lanjut Luo. Apakah menurutmu Sekte Hao Chang kehendak surga akan seperti Sekte Surga Wikinyun di masa lalu, bersedia binasa bersama dengan Ras Iblis untuk melawan? Kamu masih sangat lemah saat ini. Kamu tidak cukup kuat untuk ikut campur dalam Perang Iblis Abadi. Abaikan dia untuk saat ini. Dengan partisipasi Sein Mingyan dari Ras Iblis dan Tuan Muda dari Sekte Surga Wikinyun, peluang Anda untuk menempati posisi pertama dalam kompetisi ini sangat kecil. Giyok darah mengandung energi kehidupan yang sangat banyak. Ras Iblis dan kultifator yang dibangkitkan sangat peka terhadap energi kehidupan. Jika mereka menemukan batu Giyok darah di antara hadiahnya, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bukannya aku belum pernah membunuh Yang Mulia Iblis sebelumnya. Ada pun pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Ada mantan pembangkit tenaga listrik puncak dunia besar di Peti Mati Neter yang terselubung surga. Itu hanya Sein Ming dari Ras Iblis dan Tuan Muda dari Sekte Surga Wikinyun. Mengapa aku, Su Fang, takut pada mereka? Aku tidak hanya akan mengambil batu Giyok darah, tapi aku juga akan menginjak-injak Sein Ming dari Ras Iblis dan Tuan Muda dari Sekte Surga Wikinyun di bawah kakiku. Suara Su Fang mendominasi. Mata Sein Ming Yan dari Ras Iblis bersinar dengan cahaya Iblis yang menyeramkan. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan jenius immortal Dao. Ming Yan mencibir dan berkata dengan nada menghina, Langit akan segera mati. Dunia besar akan menjadi wilayah alam Iblis. Kekayaan Dao Surgawi akan condong ke arah Ras Iblis. Siapa lagi yang bisa menjadi anak takdir selain aku? Saya hanya berpartisipasi dalam kompetisi Dao Disciple kali ini karena saya ingin bermain dengan apa yang disebut Son of Destiny. Aku tidak akan benar-benar menjadi murid Dao dari Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi, jadi mengapa kalian semua begitu panik? Aura Ming Yan yang arogan dan mendominasi naik ke langit saat dia berbicara. 1539 Benih Takdir Kata-kata putra suci Iblis, Ming Yan, membuat marah para jenius Dao abadi yang tiada taranya. Chi Xiao Su Fang, Perisuan Xin, Li Hao Ji, Penguasa Lima Racun, dan para jenius dari Istana Tian Xia dan Ji Hong Dojo mengepalkan tangan mereka karena marah dan niat bertarung. Bahkan biksu pengecut Sang Depun mengertakkan gigi karena marah. Mata sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga berbinar tajam. Dao Heng Tian, yang matanya tertutup selama ini, mengedipkan kelopak matanya. Dia jelas sangat marah. Para jenius tak tertandingi ini berpartisipasi dalam pertempuran murid Dao demi ketenaran dan status. Namun, dengan partisipasi Ras Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, pertempuran murid Dao berubah total. Jika Ras Iblis atau pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan benar-benar menempati posisi pertama, atau bahkan menerima pengakuan Dao Surgawi dan menjadi anak takdir, maka tidak hanya Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tetapi seluruh Dao Abadi akan kehilangan muka, dan itu akan terjadi. Pukulan berat bagi moral mereka. Banyak jenius dari Dao Abadi mengalami perubahan hati yang drastis. Kompetisi yang akan datang bukan lagi tentang memperjuangkan ketenaran dan status, tetapi tentang melindungi kehormatan seluruh Dao Abadi dan Ras mereka. Biarkan pertempuran murid Dao dimulai. Suara Dao Master Hansu menjadi dingin. Dia jelas tidak puas dengan keputusan Sekte tersebut. Namun, peraturan Sekte itu ketat, dan dia tidak punya pilihan selain mematuhinya dan membiarkan Putra Suci Iblis dan Tuan Muda dari Sekte Awan Azure berpartisipasi dalam kompetisi. Wus! Segera setelah Dao Master Hansu selesai berbicara, pola warna-warni Dao berkembang dari platform takdir. Mereka dengan cepat mengembun menjadi benih seukuran kepalan tangan bayi, dan jatuh dari platform seperti hujan. Ada sepuluh benih di depan setiap orang, tidak lebih, tidak kurang. Ini benih takdir. Su Fang menyingkirkan sembilan benih takdir, hanya menyisakan satu, dan kemudian menggunakan kemampuan kesempurnaannya untuk merasakannya. Ada segel di permukaan Destiny Seed, dan itu tidak terlalu kuat. Namun, di dalam benih itu, terdapat energi alam dan Dao Surgawi yang tak terbatas. Setiap benih berisi dunia kental yang belum berkembang. Platform nasib Surgawi memang merupakan artefak ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi. Ketika Kaisar Tianbao menciptakan platform kehendak surga, dia pasti memahami ilmu pandai besi. Itu sebabnya benih platform kehendak surga seperti benih duniaku. Benih amanat surga, benih amanat surga, mampu mengetahui amanat surga seorang penggarap. Setelah Sufang berseru kaget, dia mengambil benih takdir dan perlahan-lahan menyuntikkan mana, ki, roh primordial, dan kekuatan hidup ke dalam benih takdir. KKK Setelah mendapatkan kekuatan Sufang, kekuatan alam dan hukum Dao Surgawi di dalam benih takdir mulai beredar perlahan. Seperti benih asli yang bertunas, ia menembus segel luar dari dalam dan menumbuhkan tunas yang lembut. Dengan pemasukan kekuatan yang terus-menerus, tunas itu tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dengan cepat berubah menjadi pohon muda yang terbentuk dari kekuatan alam dan hukum langit. Seluruh proses dirasakan dengan jelas oleh Sufang dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Kemudian, dia memverifikasinya dengan Dao Agung Pandai Besi Kaisar Harta Karun Surgawi, menyebabkan Sufang secara bertahap memiliki pemahaman yang lebih intuitif dan mendalam tentang budidaya dunianya sendiri. Keuntungan tak terduga ini benar-benar tidak terduga oleh Sufang, dan dia terkejut. Sufang menghantam pohon muda itu ke tanah, lalu menginjak bagian atas pohon muda itu. Setelah membentuk segel, dia mengubah mana, Ki, roh primordial, dan kekuatan hidupnya menjadi suan guang yang menyelimuti pohon muda di bawahnya. Seolah-olah telah mendapat cukup unsur hara, anakan itu tumbuh dengan cepat. Dalam setengah jam, tingginya telah mencapai lebih dari sepuluh kaki. Saat Sufang mendorong pertumbuhan pohon takdir sambil memahami proses pertumbuhan pohon takdir, kecepatannya tidak terlalu cepat. Dibandingkan dengan semua kontestan lainnya, dia hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Tidak jauh dari situ, pohon takdir suan sin tumbuh beberapa kali lebih cepat daripada pohon Sufang. Tingginya sudah 50 hingga 60 kaki. Dan karena dia mengolah mantra hati es suan long dan tubuh sejati phoenix es, pohon takdir miliknya berkilau dan tembus cahaya, seolah diukir dari es dan batu giyok. Itu memancarkan aura suci dan murni, tampak seperti dunia lain dan sangat berbeda dari yang lain. Pohon takdir li hauji dan penguasa lima racun tidak hanya tumbuh dengan cepat, tetapi juga sangat aneh. Pohon takdir li hauji jelas memiliki aura juru selamat, sedangkan pohon takdir penguasa lima racun benar-benar merupakan pohon beracun. Itu sangat menakutkan. Pohon takdir sangde sebenarnya adalah pohon bodhi, yang memancarkan cahaya Buddha yang redup. Dia duduk bersila di pohon bodhi, tampak husyuk dan bermartabat. Dia memiliki sikap seorang kultifator Buddha. Feng Ling, Ling Yu, penggarap botak dan penggarap lainnya dari istana dunia juga memiliki penampilan yang luar biasa. Terutama Feng Ling, yang berdiri di atas pohon takdirnya dan terbang tegak. Dia tidak lebih lemah dari sepuluh murid terbawah dari sekte Destiny Hao Chang. Mo Wu Tian, Liu Yue Tian, Dao Suan Tian dan sepuluh murid teratas lainnya dari sekte Destiny Hao Chang telah menyatu dengan aura asli dari platform takdir. Kekuatan dan bakat mereka sangat mengejutkan. Pohon takdir di bawah kaki mereka membawa mereka ke atas, menerobos belenggu platform takdir. Mereka tak terhentikan, seperti matahari terbit di langit. Semuanya tenang dan memiliki senyum bangga di wajah mereka. Namun dibandingkan dengan Dao Heng Tian, Ming Yan, dan Tuan Muda dari Azure Cloud Sek, yang lainnya dibayangi. Seratus kaki, dua ratus kaki, lima ratus kaki. Ketika sebagian besar pohon takdir para jenius tingginya kurang dari sepuluh kaki, ketiga pohon takdir ini sudah setinggi seratus kaki. Mereka juga lebih tebal dan subur dibandingkan pohon takdir lainnya. Aura pohon takdir mereka juga berbeda. Pohon takdir Dao Heng Tian membawa aura Dao Surgawi. Pohon takdir Ming Yan adalah pohon iblis yang gelap. Tuan Muda pohon takdir dari sekte Azure Cloud memancarkan kaki kematian yang pekat. Ketiganya terbang berdampingan, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Mereka seperti tiga raja yang memandang rendah dunia, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Ming Yan dan Tuan Muda dari Azure Cloud Sekte sebenarnya setara dengan Dao Heng Tian. Bahkan jika Dao Heng Tian menang, Dao Abadi akan kehilangan muka kali ini dan moral mereka akan rusak. Kehilangan muka adalah masalah kecil. Generasi muda dari Dao Abadi lebih rendah dari ras iblis. Ini masalah besar. Saya sangat berharap Dao Abadi akan memiliki lebih banyak orang jenius seperti Dao Heng Tian. Ini baru permulaan. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika rekor benih kehidupan dipecahkan oleh ras iblis atau para penggarap yang dibangkitkan, itu tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah pertarungan di Destiny Stage. Para ahli Dao Abadi yang tak tertandingi semuanya sangat khawatir saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi dari platform pengamatan yang tinggi di langit. Huff, gelombang. Yang mulia Abadi Pedang Chi mencibir saat melihat Su Fang. Kemudian dia berkata dengan nada meremehkan, Ji Hong, bukankah muridmu ini sangat luar biasa? Dia bahkan memperingatkan para Dao Master yang tiada taranya di sekte tersebut. Kenapa dia bisa direduksi ke level yang sama dengan para jenius biasa? Frozen Dream juga berkata dengan dingin, seorang kultifator dari alam Abadi yang sunyi tidak bisa naik ke panggung besar. Orang jenius tidak diciptakan oleh sanjungan, tapi oleh kekuatan. Seperti Tuan, seperti murid. Yang mulia Abadi yang Jue juga mencibir. Ketika dia pertama kali melihat Su Fang di bawah panggung kehendak surga, dia terkejut. Saat itu di Istana Emas Surgawi, dia menggunakan dao besar penyakit untuk membelenggu Su Fang. Bahkan seorang ahli yang mulia Abadi akan membutuhkan beberapa puluh ribu tahun untuk pulih. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang tidak hanya baik-baik saja, tetapi kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat. Melihat penampilan Su Fang sekarang, Yang mulia Abadi yang Jue merasa lega. Yang mulia Abadi Ji Hong telah melihat penampilan Su Fang di Sungai Bintang di Istana Dunia. Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan Su Fang. Dia mencibir pada ketiganya, tahukah kamu apa artinya diam selama tiga tahun dan kemudian memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Yang mulia Abadi yang Jue mendengus, saya khawatir dia akan selalu menjadi ayam lemah yang tidak akan bersuara selama sisa hidupnya. Kota Langit Cerah Adegan besar kompetisi murid dao diringkas menjadi gambaran yang jelas oleh Sekte Langit Cerah Takdir. Itu ditampilkan di langit di atas wilayah tengah Bright Sky City. Alun-nalun di wilayah tengah Kota Langit yang mampu menampung puluhan juta orang sudah penuh sesak. Bahkan di langit, ada banyak pembudidaya yang melayang di udara, mengamati gambar tersebut. Sebelum kompetisi dimulai, orang-orang berdiskusi dan menebak-nebak siapa yang akan menjadi murid dao dalam kompetisi murid dao ini dan siapa yang akan diakui oleh dao surgawi sebagai anak takdir. Di antara sekte dan klan itu, ada para jenius tak tertandingi yang cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid dao. Para tetua, kerabat, dan teman-teman mereka semuanya sangat gugup. Mereka menantikan penampilan yang mengejutkan. Mereka tidak berani memikirkan posisi murid dao, tetapi selama mereka bekerja dengan baik, mereka akan mampu memenangkan kejayaan bagi sekte dan klan mereka. Ketika Saint Mingyan dari Ras Iblis dan Tuan Muda dari Sekte Abadi Awan Hijau muncul, Mingyan berbicara dengan arogan dan meremehkan dao abadi. Mereka yang menyaksikan adegan ini sangat marah. Penampilan Tuan Muda Mingyan dan Sekte Abadi Awan Hijau membuat Alun-Alun menjadi sunyi. Hati semua orang terasa berat karena mereka menaruh semua harapan mereka pada Dao Heng Tian. Kali ini para kultifator dao abadi telah kehilangan muka. Di langit di atas kota Hautian, seorang kultifator berjubah ungu berdiri dengan anggun. Melihat gambar raksasa di atas Sky City, kultifator berjubah ungu itu mencibir dengan jijik. Dengan Su Fang di sini, Ras Iblis dan para kultifator yang telah bangkit tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Dao Heng Tian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Seorang pria berbaju hijau di samping kultifator berjubah ungu berkata dengan bangga. Dia adalah Kaisar Bulu Hijau, atau lebih tepatnya, Kaisar Iblis Bulu Hijau. Sein Mingyan dari Ras Iblis bukanlah seorang jenius dari Ras Iblis biasa. Dia berasal dari dunia Iblis dan tidak ada seorang pun di dunia besar yang dapat melampauinya. Su Fang yang Anda bicarakan berasal dari dunia yang lebih rendah dan baru berkultifasi selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Mingyan? Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menoleransi Ras Iblis dan wajahnya ditampar oleh Ras Iblis dan para kultifator yang telah bangkit. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Kami awalnya berencana untuk bergabung dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi untuk melawan Ras Iblis dan para kultifator yang telah bangkit. Sepertinya ini adalah perjalanan yang sia-sia. Dao Abadi tidak ada harapan. Alam Iblis hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri jika ingin selamat dari bencana ini. Kultifator berjubah umu itu mencibir ke arah Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Adapun Su Fang, dia bahkan lebih meremehkan. Kaisar Iblis Bulu Hijau melihat gambar di kejauhan dan berpikir, Nak, jangan mengecewakanku. 1540. Chang Sui, Barang bagus apa yang kamu bawakan untukku kali ini? Di sebuah restoran di sebelah alun-alun kota langit Hautian, Penatua Yun dari Aula Grand Star sedang berbicara dengan seorang pria kekar di seberangnya. Dia juga memperhatikan kinerja para jenius tak tertandingi di platform takdir melalui jendela. Ap! Suara mendesing gelombang. Pria kekar bernama Chang Sui menembakkan suan guang dari telapak tangan kanannya dan melepaskan seorang wanita muda berbaju biru. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Rambutnya seputih air, dan matanya juga putih. Wajahnya halus, dan ada sedikit persona dalam penampilannya yang indah. Iblis Kupu-Kupu dari Rasroh Grand Elder Yun menarik perhatiannya ketika dia melihat kultifator wanita. Matanya bersinar terang. Kultifator perempuan ini tidak lain adalah Dai Yi. Benar, wanita ini adalah iblis kupu-kupu dari Rasroh yang sangat langka di dunia besar. Butuh banyak usaha untuk menangkapnya di tempat yang berbahaya. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki jumlah energi Yin yang mengejutkan di tubuhnya. Dia juga seorang wanita cantik. Jika dia bisa digunakan sebagai wadah budidaya ganda. He he, tetua agung Yun, kali ini kamu harus memberiku harga yang bagus. Chang Sui menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya seperti binatang purba yang memamerkan tarinya. Tidak buruk, tidak buruk. Tubuh spiritual ini bagus. Grand Elder Yun mendecakan lidahnya dengan kagum dan memandang Dai Yi dari atas ke bawah dengan mata serakah. Setelah tawar-menawar dengan Chang Sui dan menentukan harga, keduanya mengalihkan perhatian mereka ke kompetisi murid Dao di tahap takdir. Mata Dai Yi dipenuhi keputus asaan. Setelah Konstelasi Sembilan Surga dihancurkan oleh kediaman Kaisar Ketenangan, dia pergi mencari Aotian Changhen tetapi diburu oleh ahli mereka. Jika bukan karena Sufang, dia pasti sudah mati. Setelah itu, dia mencari Aotian Changhen kemana-mana dan mengetahui bahwa dia pergi ke medan pertempuran primordial Dewa dan Iblis. Dai Yi meninggalkan wilayah abadi sendirian untuk menemukan Aotian Changhen di sana. Alam abadi dipisahkan oleh lapisan demi lapisan energi alam, menjadikannya sangat berbahaya. Meskipun kekuatan Dai Yi luar biasa, budidayanya masih setara dengan alam abadi dunia. Dia hampir binasa saat melintasi dunia yang besar. Dai Yi akhirnya berhasil mencapai perbatasan sentral immortal domain setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi tentara bayaran bernama Chang Sui ini telah melihat melalui tubuh rasrohnya. Dia telah menangkapnya dan menjualnya ke Grand Star Hall sebagai budak. Memikirkan nasibnya, Dai Yi bergidik dan menutup matanya dengan putus asa. Sekitar setengah bulan kemudian, di bawah panggung, pohon takdir setinggi beberapa ribu kaki mengjulang dari tanah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dari tanah hingga panggung kehendak surga, tingginya 10 ribu kaki. Sebagian besar kontestan telah menggunakan kekuatan Dharma, Ki Sejati, jiwa yang baru lahir, dan kekuatan kehidupan untuk menumbuhkan pohon takdir mereka hingga ketinggian 20 ribu kaki. Namun untuk mencapai ketinggian tersebut, hampir semua kontestan telah menggunakan lebih dari satu benih takdir. Setiap kali mereka menggunakan benih, pohon kehidupan baru akan tumbuh di atas pohon kehidupan di depan mereka. Itu tampak seperti lapisan demi lapisan pohon yang bertumpuk. Dalam sejarah platform kehendak surga, rekornya adalah tiga benih takdir. Saat ini, banyak orang telah menghabiskan lima atau enam biji. Beberapa bahkan telah menghabiskan sepuluh bijinya. Mereka masih jauh dari panggung kehendak surga, jadi mereka hanya bisa menyerah. Banyak juga orang yang harus berhenti di tengah jalan karena terlalu banyak menghabiskan energi. Mereka duduk bersila di pohon kehidupan dan meminum pil untuk pulih. Suasana di area tontonan mencekam dan mencekam. Semua elit Immortal Dao terfokus pada Dao Heng Tian, Dimensein Ming Yan, dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sec. Pada titik ini, ketiganya berada kurang dari sepuluh ribu kaki dari platform kehendak surga. Mereka duduk bersila di atas pohon dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Mereka hampir berada di level yang sama, tetapi mereka hanya menggunakan dua benih takdir. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik, dan sulit untuk memprediksi siapa yang akan memecahkan rekor platform kehendak surga. Ini menyangkut kehormatan Dao Abadi. Hati semua orang ada di mulut mereka. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang mungkin adalah Ji Hong Immortal Exalt. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa variabel terbesar dalam kompetisi murid Dao ini bukanlah putra suci ras iblis, Ming Yan, juga bukan Tuan Muda dari Sekte Abadi Azure Cloud. Yang mulia Abadi Ji Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya ketika dia melirik Su Fang yang bersembunyi di antara banyak peserta di bawah arena takdir surgawi. Bajingan kecil ini jelas mampu bersaing dengan Dao Heng Tian, Ming Yan, dan Tuan Muda Sekte Abadi Azure Cloud, namun dia hanya memilih bersembunyi di belakang. Lihat bagaimana aku akan menanganimu saat aku turun. Su Fang melepaskan kekuatan Dharma, ki sejati, dan kekuatan kehidupan untuk mengaktifkan pohon takdir. Pada saat yang sama, dia memahami pengembangan dunianya sendiri dari perubahan pohon takdir. Tentu saja, kecepatannya tidak bisa secepat itu. Saat dia terus memahami dan memverifikasi, Su Fang sesekali mengerutkan kening dan terkadang mengungkapkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Dia sudah lama mengesampingkan semuanya. Keuntungannya sungguh luar biasa besarnya. Sepuluh hari berlalu. Tiba-tiba, Dao Heng Tian berdiri dari pohon takdir. Dia mengeluarkan benih takdir. Dao Heng Tian melepaskan seluruh energi di tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam benih. Aura misterius Dao surgawi Abadi keluar dari tubuh Dao Heng Tian. Benih takdir bertunas dan tumbuh, berubah menjadi pohon kehidupan dan menyatu dengan pohon takdir. Suara mendesing gelombang. Kemudian tumbuh dengan pesat dan meluas ke atas. Hanya dalam beberapa detik, jaraknya hanya beberapa ratus kaki dari platform kehendak surga. Dao Heng Tian akan menjadi nomor satu. Banyak tuan di platform tontonan yang bersemangat. Di kota langit Hao Chang, ketika mereka melihat kekuatan mengejutkan Dao Heng Tian melalui kemampuan ilahi, gelombang sorakan dan seruan menyapu seluruh kota dan menyebar ke 81 dojo dari sekte Hao Chang kehendak surga. Murid nomor satu dari sekte Hao Chang kehendak surga memang luar biasa. Namun, surga akan segera mati dan dewa jahat akan menguasai tiga alam. Kehendak surga ada pada saya sekarang. Siapa yang bisa melampauiku? Tuan muda dari sekte abadi Azure Cloud tersenyum dingin. Di saat berikutnya, aura mematikan dan jahat meledak dari tuan muda dari Azure Cloud Imortal Sek dan menarik kekuatan empat matahari jahat di ruang hampa ke arahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ki kematian yang tebal dan Ki jahat terkondensasi menjadi cairan dan dituangkan ke pohon takdir. Pohon takdir yang sudah dikelilingi oleh Deat Ki mulai tumbuh dengan pesat, jauh lebih cepat daripada Dao Heng Tian. Hampir di waktu yang bersamaan, Ming Yan mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Bahkan tahap nasib surga sedikit bergetar. Aku akan memecahkan rekor platform kehendak surga. Nama Ming Yan akan terukir di platform kehendak surga dan disembak oleh Dao Abadi. He he. Ming Yan berubah menjadi wujud aslinya dari ras iblis dan gelombang kedengkian iblis meningkat. Itu bukan demonik Ki, tapi demonik malevolens. Itu adalah kejahatan dari iblis surgawi di dunia besar. Itu membawa gelombang keilahian dan diserap oleh pohon takdir. Pohon takdir hitam bergetar hebat dan tumbuh dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari Tuan Muda dari Sekte Abadi Azure Cloud. Sesaat kemudian, ia melampaui Tuan Muda dari Sekte Abadi Azure Cloud dan kemudian Dao Heng Tian. Kelopak mata Dao Heng Tian bergerak-gerak. Dia ingin menggunakan kekuatan ilahi yang tiada taranya untuk mengalahkan Ming Yan, tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menyerap pada gagasan itu. Begitu dia membuka matanya, itu akan menghancurkan bumi dan akan menghabiskan banyak energinya. 20 Napas Kemudian Pohon takdir Ming Yan telah tumbuh setinggi platform di bagian bawah platform kehendak surga. Dia memandang ke tribun dengan arogan dan kemudian melangkah ke peron. Ming Yan menunduk seperti dewa iblis yang menatap sekelompok semut. Dia tertawa gila-gilaan dan tawanya bergema di seluruh area. Di tribun. Di bawah platform kehendak surga. Seluruh kota Hao Chang dan Sekte Hao Chang kehendak surga terdiam. Satu-satunya suara yang terdengar adalah tawa gila Ming Yan. Tawa Ming Yan seperti tamparan keras di wajah semua pembudidaya Dao Abadi, bahkan mereka yang jahat dan kejam. Tiga napas kemudian, Tuan Muda dari Sekte Azure Cloud Immortal juga melangkah ke platform kehendak surga. Dao Heng Tian satu napas lebih lambat dari Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek. Dari segi waktu, Ming Yan dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek tiba lebih awal dari Dao Heng Tian. Dalam hal jumlah Seed of Destiny yang dikonsumsi, Demon Immortal Sek hanya menggunakan dua, satu lebih sedikit dari rekor Heaven's Wheel platform. Dao Heng Tian, sebaliknya, menggunakan tiga benih takdir. Sudah jelas siapa yang menang. Dao Abadi telah hilang sepenuhnya. Meskipun Tuan Muda dari Sekte Green Cloud Immortal telah meminjam kekuatan Xie Yang, putra suci dari ras iblis jelas bukan seorang kultifator dari dunia iblis. Yang mulia abadi di tribun juga dapat melihat bahwa Ming Yan berasal dari dunia segudang. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Berdebat hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Ini hanya babak penyisihan. Itu tidak membuktikan apapun. Suara Immortal Cauldron menenangkan supremasi abadi. Mereka semua menghela nafas. Meski kecewa dan marah, mereka harus menghadapi kenyataan dan fokus pada orang lain. Terutama mereka yang berasal dari sekte lain dan penggarap terpencil. Mereka berharap menemukan bibit yang baik di antara para jenius yang tiada taranya. Setengah hari kemudian, Mou Tian melangkah ke platform kehendak surga. Suansin dan Zhang Ruoyun mengikuti di belakang Mou Tian dan melangkah ke platform kehendak surga. Zhang Ruoyun adalah murid dari Nebula Immortal Supremacy. Dia telah bergabung dengan Gerbang Siansa. Penampilannya sungguh mengagumkan. Suansinlah yang menarik perhatian semua orang. Dia hanya berada di tiga jalan alam abadi suci, tetapi dia mampu melampaui sebagian besar dari sepuluh murid teratas dari sekte Hao Chang kehendak surga. Pada waktunya, Suansin pasti akan menjadi seorang jenius yang menakjubkan. Sayangnya, dia belum berkultivasi cukup lama untuk bersaing dengan Ming Yan dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sec. Mou Tian memandang Suansin dengan mata penuh kekaguman yang tak terselubung. Namun, Suansin terus mengawasi Su Fang, yang berada di bawah platform kehendak surga. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunianya. Mata Mou Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Terima kasih telah menonton!